Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita bersama-sama dalam webinar dengan topik Kristus Sang Guru. Kita akan memperhatikan tentang hal ini. Kristus Sang Guru dijelaskan begitu nyata di dalam Alkitab. Namun saya ingin, terlebih dahulu ingin memulainya dengan pengantar dialektika tentang moral. Pengertian tentang moral. Istilah moral berasal dari bahasa latin mos, moris yang artinya adat istiadat, kebiasaan cara tingkah laku, kelakuan, moris yang artinya adat istiadat, kelakuan tabiat, watak, atau ahlak. Moral adalah kelakuan tabiat, ahlak yang memiliki nilai positif yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Mungin Ediwibowo juga menyatakan moral ada sesuatu yang mendorong setiap orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Hati Joe Ganjar Raharja mengartikan moral sebagai suatu pola tingkah laku yang menggambarkan perbuatan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari tentang apa yang dipikirkan. Kalau kita memperhatikan penekanan menurut Ganjar Raharja, lebih kepada apa yang ada dalam pikiran. Kemudian Natsir Ali cenderung menghubungkan moral dengan pergaulan dalam masyarakat yang diukur atau didasarkan pada nilai-nilai yang baik. Nah moralitas berarti suatu orientasi aktivitas yang impersonal atau tidak bersifat pribadi, tindakan demi kepentingan diri sendiri tidak pernah dianggap sebagai bersifat moral. Moral menuntut, moral menurut Wilson adalah aktivitas yang lebih berorientasi pada kepentingan orang lain. Jadi dapat diberi kesimpulan, ini pendapat saya akhirnya ya. Moral itu adalah etika, ahlak, pendirian, kelakuan yang bersifat positif, didasarkan pada karakter Allah, bersifat kekal, wajib dimiliki oleh setiap manusia, dinyatakan dalam kehidupan bermasyarakat yang berorientasi pada kepentingan orang lain. Kemudian pentingnya moral, kenapa moral itu menjadi penting? Moral menjadi penting karena dapat menyadarkan setiap orang untuk meletakkan keinginannya secara proporsional. Artinya menyadari bahwa keinginan bukanlah kebutuhan, dan Allah hanya memenuhi kebutuhan bukan keinginan yang tiada batasnya. Moral menjadi penting karena dengan moral yang baik, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga dapat hidup berdampingan dengan damai. Ada wacana moral yang perlu kita perhatikan. Wacana moral merupakan istilah yang umum digunakan sehubungan dengan pemuridan, yang tentunya bertujuan untuk merumuskan argumentasi ideal tentang moral itu sendiri. Wacana moral menunjuk kepada model diskusi masalah-masalah keadilan yang interaktif dan ideal. Habermas menegaskan bahwa tindakan-tindakan komunikatif terwujud apabila interaksi sosial tidak dikondisikan melalui perhitungan-perhitungan egoistik terhadap kemungkinan keberhasilan setiap individu. Akan tetapi melalui pencapaian pemahaman secara bersama di antara partisipan. Wacana moral itu menuntut yang namanya perbaikan moral, sehingga mendorong para pendidik untuk melakukan tugas pemuridan moral dengan menciptakan kemampuan berpikir yang lebih baik. Selanjutnya ada juga yang namanya unsur-unsur moral. Wacana moral harus diaplikasikan ke dalam unsur-unsur kontekstual yang berbeda sehingga memungkinkan peserta didik memahami makna pemuridan moral. Unsur-unsur yang dimaksikan adalah sebagai berikut setidaknya ada tujuh ya. Yang pertama itu wacana harus diarahkan kepada konflik moral dan menstimulasi pertimbangan moral tingkat tinggi. Yang kedua wacana harus diarahkan kepada pengambilan peranan moral dan tumbuhnya empati moral. Yang ketiga wacana moral harus diorientasikan kepada pilihan moral dan tindakan moral. Yang keempat wacana harus diarahkan kepada norma-norma yang sudah diterima secara umum dan kepada moral komunitas. Suatu suasana positif yang dimaksudkan. Yang kelima wacana harus diarahkan kepada analisis terhadap situasi moral dan sistem nilai. Yang keenam wacana harus diorientasikan kepada penalaran pribadi peserta didik, perubahan sikap, dan aspirasi psikologis atau menguasai dan mempertahankan. Yang ketujuh wacana harus diarahkan kepada pengatauan moral teoretik yang dimiliki seseorang seperti misalnya psikologi moral, filsafat moral, dan lain sebagainya. Nah ketujuh unsur wacana moral tersebut dapat dikombinasikan dengan baik sehingga pengembangan pemuridan moral dapat dilakukan dengan baik. Nah metode ini dapat disebut sebagai cara induktif karena pendidik terlebih dahulu memperhitungkan realitas situasi pemuridan. Nah ketujuh unsur wacana pemuridan di atas yang saya maksudkan tadi itu dapat dinyatakan bahwa para pendidik moral dapat melakukan evaluasi secara terukur sehingga dapat diprediksi hasilnya bahkan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk pencapaian pemuridan moral yang lebih baik lagi. Pengertian tentang moral umumnya dibandingkan dengan etika, karakter, dan akhlak. Agar pemahaman terhadap pengertian tersebut tidak menjadi bias maka diberikan penjelasan yang lebih lanjut. Nah perhatikan, moral dan etika. Menurut Kamus, istilah moral dan etika memiliki beberapa pengertian. Buku The Contemporary English, Indonesia Dictionary, memberikan penjelasan moral itu berkenaan dengan norma tata susila dan budi bahasa atau moral, mengandung ajaran perbuatan baik dan buruk, bisa juga diartikan sebagai baik atau sopan. Sedangkan etika itu ilmu pengetahuan tentang etika atau peraturan tentang kelakuan yang benar dan salah. Moral menurut Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English diartikan sebagai standard of behavior atau standar perilaku ya, atau principles of right and wrong, prinsip-prinsip benar dan salah. Sedangkan etik adalah moral principles atau prinsip moral. System of moral principles atau sistem prinsip moral. Jadi berdasarkan penjelasan Kamus yang saya sampaikan tadi itu, maka moral lebih menekankan kepada norma atau tata susila yang diwujudkan dengan perilaku, sedangkan etika lebih kepada ilmu, aturan, prinsip moral. Nah, Hari Cahyono menguatkan kesimpulan saya bahwa moral merupakan ukuran perilaku yang diterima oleh suatu komunitas ataupun masyarakat. Sedangkan etika itu merupakan ilmu, prinsip atau aturan mengalami pengembangan terus-menerus untuk disempurnakan. Jadi kalau dari segi knowledge, itu sebenarnya etika. Nah, moral itu apa? Sesuatu yang implemented, sesuatu yang diimplementasikan atau yang dilakukan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Imran Manan menggambarkan etika sebagai standar yang universal dan abadi untuk memilah yang benar dan yang salah. Imran Manan menyatakan bahwa pemahaman klasik mengenai moral etika menggariskan apa yang seharusnya. Moralitas itu didasarkan pada suatu standar objektif, ia berasal dari Allah. Jadi jelas ya, bahwa semestinya moral maupun etika itu didasarkan pada standar yang objektif, yang tentunya berasal dari Allah. Nah, standar objektif Allah itu adalah kebenaran yang tidak pernah berubah dan tidak pernah salah yang selanjutnya mendorong manusia untuk bertanggung jawab kepadanya. Itu sebabnya moral dalam konsep Alkitab itu responsibilitinya lebih bersifat verticalis. Yang dapat dirasakan secara horis. Moral bukanlah buatan manusia sehingga mudah hancur, namun didasarkan pada karakter Allah. Tidak berubah dan bersifat abadi. Moral merupakan rancangan Allah terhadap ciptaannya agar manusia menegakkan rancangannya. Kemudian, apa sih moral dengan akhlak? Akhlak dan moral itu tidak menunjukkan pengertian yang berbeda sebenarnya. Abu Dinata menyatakan dalam Islam, moral sering merupakan terjemahan dari kata akhlak. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang bermuara pada perasaan mencintai sesama yang diperuntukkan bagi orang lainnya. Kata akhlak itu diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Jadi akhlak adalah tingkah laku yang baik, yang dilakukan secara terus-menerus terhadap siapa saja. Istilah karakter itu berasal dari bahasa Yuani, yang berarti mengukir. Membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata, atau penutupan besi yang keras. Dari sana kemudian berkembang pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku. Yang bisa juga dipahami sebagai Jadi melalui kutipan tadi dari The Contemporary English ataupun juga Indonesian Dictionary, Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English, kemudian berbagai pendapat, misalnya Bohlin, Palmer, dan lain sebagainya, maka saya menyimpulkan yang disebut dengan karakter itu adalah watak, sifat, pola perilaku, kualitas, atau kekuatan moral. Jadi moral dan akhlak itu sangat terkait. Terus apalagi moral dan keyakinan iman. Keyakinan iman itu merupakan fondasi dari kehidupan keberimanan setiap orang. Keyakinan iman Kristen didasarkan pada pengakuan iman Rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah Bapak yang mahu kuasa kalit langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan ala Bapak yang mahu kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk mengakimi orang yang kehidupan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Istilah gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus itu memberi makna bahwa setiap orang percaya harus menunjukkan kehidupan yang bermoral atau suci. Kehidupan yang bermoral itu sangat mungkin untuk dilakukan karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk memberikan pengampunan dosa. Pengampunan dosa dari Yesus Kristus yang menyangkupkan setiap orang percaya dapat hidup bermoral. Yang selanjutnya disebut sebagai dua roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kajian teori tadi yang sudah saya sampaikan tentang moral, etika, karakter, aklak, dan keyakinan iman, itu memperjelas bahwa moral berasal dari bahasa latin dapat diartikan sebagai cara hidup untuk melakukan perbuatan baik atau kesusilaan, lebih menekankan pada penilaian terhadap perbuatan. Etika berasal dari bahasa Yunani, artinya norma atau adat kebiasaan, lebih menekankan pada ilmu atau pengetahuan, pengkajian tata cara hidup bersusila, atau sesuai ukuran-ukuran yang ditetapkan, secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu aklak. Aklak sendiri itu bahasa Arab. Artinya moral. Karakter berasal dari bahasa Yunani, lebih menekankan pada cara berpikir atau berperilaku. Keyakinan iman adalah fondasi yang dijadikan patokan untuk menjalani kehidupan bermoral. Keyakinan iman Kristen mengakui dan mempraktekan yang namanya pengakuan iman Rasuni. Saya sebagai speaker pada malam ini, setelah memperhatikan keempat istilah, moral, etika, karakter, akhlak, dan keyakinan iman, maka saya memilih kata yang paling cocok untuk kita gunakan terkait dengan Kristus Sang Guru itu adalah moral. Karena moral itu memberikan penekanan pada perbuatan atau perilaku yang dinilai atau diukur berdasarkan standar kekal, yakni kebenaran Allah yang bersifat permanen. Kita sekarang memperhatikan selanjutnya bagaimana Kristus moral terbaik dalam konteks Matius 28 ayat 18-20. Jadi sampelnya itu atau contohnya itu sendiri adalah Yesus. Itu sebabnya saya memberikan judul Kristus Sang Guru Moral terbaik dalam konteks Matius 28 ayat 18-20. Kalau kita perhatikan konteks seksi atau konteks dekat dari Matius 28 ayat 18-20 ini adalah Matius 26 ayat 1 sampai dengan pasal 28 ayat 20 yang memberikan penjelasan tentang pengajaran karya penembusan Kristus yang tentunya berhubungan dengan moral. Matius 26 ayat 1-2 itu secara khusus menyatakan setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu berkatalah ia kepada murid-muridnya kamu tahu bahwa dua hari lagi akan dirayakan Pasca Makana. Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nats tersebut menunjukkan bahwa kehidupan Yesus di bumi sebagai manusia sejati akan berakhir. Disalibkan atau meninggal dunia sehingga sebelum berpisah dengan murid-murid ia memberikan pesan terakhir yang selanjutnya disebut sebagai pemuridan. Nah peristiwa Pasca dalam pasal 26 ayat 2 merupakan perayaan untuk memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir sekaligus menjadi momen di mana Yesus akan menjalani proses penyalipan. Rangkaian peristiwa penyalipan dimulai dengan cerita tentang perundingan para imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Yang berlangsung di istana Imam Besar Kayapas sebagaimana dijelaskan dalam matis 26 ayat 3-5. Nah matis 26 ayat 3-5 ini meneguhkan pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Matis 26 ayat 2 ya. Jadi matis 26 ayat 1-5 itu menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral. Yakni Yesus menegur atau mengingatkan murid-murid agar memiliki moral yang baik tidak seperti para imam kepala, tua-tua Yahudi, dan Kayapas yang terlibat dengan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 ayat 6-13 menjelaskan bahwa seorang perempuan mencurahkan minyak ke kepala Yesus dan Yesus pun menyatakan kepada murid-murid bahwa hal tersebut merupakan persiapan penguburannya dan sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan tersebut terhadap Yesus selalu diingat. Jadi matis 26 ayat 6-13 menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral. Yakni Yesus mengajarkan murid-murid untuk memiliki moral yang baik seperti yang dimiliki oleh perempuan tersebut yakni melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Injil. Kemudian matis 26 ayat 14-20 menjelaskan bahwa Judas Iskariot hendak menyerahkan Yesus dan akan menerima imbalan sebesar 30 uang perak namun sebelumnya ada peristiwa perayaan pasca di mana Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Kemudian Yesus berkata Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku ayat 21 namun Judas menyatakan bukan aku ya Rabbi kata Yesus kepadanya engkau telah mengatakannya ayat 25 selanjutnya Yesus melakukan perjauhan kudus dengan menggunakan roti mengucap syukur memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata ambillah makanlah inilah tubuhku ayat 26 setelah itu Yesus mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata minumlah kamu semua demi cawan ini sebab inilah daraku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan itu dijelaskan dalam ayat 26 sampai dengan 28 pada Matthew 26 ayat 39 menjelaskan bahwa Yesus sendiri berdoa ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang kukendaki melainkan seperti yang engkau kukendaki murid-murid tetap tidur tidak seperti yang Yesus selalu harapkan yaitu berdoa sehingga Yesus membangunkan dan berkata bangunlah mari kita pergi dia yang menyerahkan aku sudah dekat ayat 46 ayat 47 sampai 50 menjelaskan bahwa Yesus menyerahkan bahwa Judas menyerahkan Yesus untuk ditangkap dengan ciuman selanjutnya ayat 57 menjelaskan bahwa Yesus ditangkap kemudian menghadap kaya pas imam besar dimana alih-alih taurat dan tua-tua juga berkumpul imam-imam besar menyatakan kepada Yesus maksudnya demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak ayat 63 jawab Yesus engkau telah mengatakannya akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit ayat 64 imam besar imam besar pun mengoyakkan pakaiannya dan berkata ia menghujat Allah untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang telah kamu dengar hujatannya ayat 65 bagaimana pendapatkan mereka menjawab dan berkata iya maksudnya Yesus harus dihukum ayat 66 Matius 26 ayat 14 sampai 20 menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral yakni Yesus mengajarkan untuk tekun berdoa dan tidak mengikuti teladan Judas yang mencium Yesus kemudian menyerahkan untuk ditangkap suatu bentuk kemunapikan yang dilakukan oleh Judas terhadap Yesus Kristus Matius 28 ayat 1 menyatakan bahwa ketika hari mulai siang semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus ayat 2 menjelaskan Yesus di belenggu lalu dibawa untuk diserahkan kepada Pilatus wali negeri ayat 22 menunjukkan bahwa Pilatus menanyakan apakah yang harus kuperbuat tentang Yesus yang disebut Kristus mereka semua berseru iya atau Yesus harus disalibkan ayat 22 memberi penjelasan tentang keputusan akhir oleh Pilatus untuk membebaskan Barnabas tetapi Yesus menderita disesah dan diserahkan untuk selanjutnya disalibkan ayat 50 memberi penjelasan tentang tindakan keputusan Yesus untuk menyerahkan nyawanya ayat 52 sampai 58 menjelaskan seorang dari Arimathea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya Yusuf selanjutnya mengambil mayat Yesus mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digali di dalam bukit batu dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu lalu pergilah Yusuf itu ayat 59 sampai 60 jadi Matthew 27 ayat 1 sampai dengan 60 itu menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral yakni Yusuf yang dari Arimathea menjadi contoh yang baik karena peduli dan bertanggung jawab untuk menguburkan Yesus dengan baik sekalipun orang lain tidak lagi mempedulikan mayat Yesus Matthew 28 ayat 1 sampai 6 itu menjelaskan peristiwa kebangkitan Yesus ayat 9 Yesus menjumpai murid-murid namun pada ayat 11 sampai 15 Imam Yemang Kepala dan Toto Berunding untuk menyogok serdadu-serdadu agar menyatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika serdadu-serdadu sedang tidur para serdadu melakukan demikian dan cerita serdadu tentang penculikan mayat Yesus tersiar di antara orang Yahudi ayat 16 sampai 17 menjelaskan ke sebelas muridnya ya ini murid Yesus itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus murid-murid selanjutnya melihat Yesus dan ada yang menyembahnya tetapi beberapa di antaranya ragu-ragu murid-murid yang ragu-ragu menyembah Yesus menjadi penyebab Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi karena itu pergilah jadi karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan Rukunus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintakan kepadamu dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman itu ayat 18-20 nah perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya itu merupakan perluasan dari perintah yang diberikannya sebelumnya untuk melayani bangsa Israel Matthew 10 ayat 5-6 saya ulangi ya ingat baik-baik bahwa Great Commission Matthew 20 ayat 18-20 itu merupakan perluasan dari perintah jadi sebenarnya perintah ini sudah diberikan awalnya kepada bangsa Israel dalam Matthew 10 ayat 5-6 yang selanjutnya juga dikenal sebagai pemuridan jadi Matthew 28 ayat 18-20 itu menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral yakni Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya setiap muridnya diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu perintahnya salah satunya adalah hidup dalam pertobatan dari segala dosa Matthew 28 ayat 18-20 berkata demikian Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Nara Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketolah aku menyertai kamu senantian sampai kepada akhir zaman istilah muridku dalam ayat 19 yang digunakan oleh Balagat Indonesia terambil dari bahasa Yunani Mateusate secara leksikal dapat diartikan menjadikan murid membuat murid sama ya istilah ku dalam ayat 19 untuk naskah Yunani tidak ada sebenarnya namun bila dihubungkan dengan ayat 18 ditemukan istilah Yesus yang artinya Yesus sehingga dapat dipahami bahwa yang memberi perintah adalah Yesus itu sebabnya lembaga Lekitab Indonesia menggunakan kata ku walaupun dalam naskah Yunani itu tidak ada ya istilah Mateusate merupakan bentuk imperatif auris aktif orang kedua jamak dari akar kata Mateusate secara gramatikal memberi makna bahwa kalian yaitu murid-murid saat menerima perintah Yesus melakukan pemuridan sebelumnya belum pernah memuridkan orang lain untuk Yesus jadi murid-murid ini sebenarnya belum pernah memuridkan orang lain untuk Yesus itu sebabnya mulailah memuridkan dan lakukanlah itu terus menerus jadi istilah muridku yang dimaksudkan itu tidak ada lain kecuali murid milik Yesus ini warning bagi kita dalam pelayanan penggembalaan STT ataupun apa saja ingat bukan milik siapa-siapa jemaat mahasiswa ataupun juga hamba Tuhan milik Yesus penggunaan istilah disciple pengikut atau murid bila dihubungkan dengan kata benda secara literal bermakna seorang pembelajar pengikut yang berusaha keras menjadi pengikut Yesus yaitu murid-murid orang-orang Yahudi siapa saja yang percaya kepada dia atau menerimanya dan seorang yang menyerupai guru atau Kristus Yohans 8 ayat 31 15 ayat 8 itu yang dimaksudkan dengan murid istilah kuasa pada ayat 19 dari matis 28 tadi ya yang digunakan oleh bagal kitab Indonesia dalam bahasa Yunani menggunakan kata exosia secara leksikal dapat diartikan sebagai pengaruh otoritas kekuasaan yang absolut dan kapasitas yang luar biasa jadi istilah kuasa menunjukkan adanya otoritas absolut dari Tuhan Yesus yang memberi perintah sehingga murid-muridnya tidak perlu mempertanyakan atau meragukan kuasanya terhadap murid-murid untuk melakukan pemuridan istilah exosia merupakan bentuk non-nominatif feminim orang pertama umum secara gramatikal dalam pengertian yang lebih luas memberi makna bahwa Yesus sebagai pengantara Allah dan manusia secara absolut dengan kewenangannya atau otoritasnya yang supranatural mendelegasikan tugas untuk melaksanakan pemuridan seluruh dunia suatu upaya melakukan amanat agung Yesus Kristus jadi tekanan utama dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 ini terkait dengan amanat agung yang dilakukan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk memuridkan kata dasar exosia dalam perjanjian baru menunjukkan adanya kuasa untuk mengambil keputusan yang terjadi dalam hubungan yang diperintahkan kesemuanya mencerminkan ketuhanan Allah merupakan otoritas ilahi yang diberikan untuk bertindak dan juga berarti kebebasan bagi masyarakat penggunaan istilah exosia menunjukkan pada tindakan yang dilakukan secara absolut dilakukan oleh Allah saja sebagai sumber segala kekuatan dan legalitas gereja memperoleh otoritas dari Kristus dan memiliki kewajiban moral dalam menjalankan otoritas tersebut perhatikan Kristus sang guru moral terbaik dalam konteks Maktius 28 ayat 18-20 itu ditunjukkan yang pertama moral terbaik dapat dilakukan dengan menjangkau orang lain bagi Kristus kalau kita cek Maktius 28 ayat 19 itu kata kuncinya pergi istilah pergi yang digunakan oleh lembaga kita Indonesia dalam bahasa ini menggunakan kata poreu tentes dari kata dasar poreu omai berasal dari kata dasar juga itu merupakan kata dasarnya secara leksikal dapat diartikan pergi berjalan melakukan perjalanan perintah pergilah menunjuk pada perintah yang absolut dari Tuhan Yesus yang menuntut tindakan bergerak dari yang menerima perintah dalam hubungannya dengan amalat agung istilah poreu tentes merupakan bentuk participle auris middle nominatif maskulin orang kedua jamak secara gramatikal bermakna kamu sekalian pergi suatu tindakan aktif yang mendahuli pemuridan jadi omong kosong tidak usah banyak konsep bicara tentang pemuridan kalau tidak melakukan yang namanya pergi menjangkau orang lain bagi Kristus penggunaan istilah poreu di dalam perjanjian baru dalam bentuk medial dan pasif berarti pergi atau perjalanan secara khusus dihubungkan dengan kematian Yesus merupakan cara Allah dalam bentuk imperatif menyatakan kelelatan Allah untuk memerintah menyembuhkan dan mengutus atau sebagai misi para murid kemudian dikirim untuk memberitakan penghakiman dan keselamatan Yesus pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat atau kepastian keselamatan dan naik ke sorga itu Yonah 14 ayat 2 kepergiannya membuka jalan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar Yohanes 14 ayat 12 dan kedatangan roh penghibur atau parakrete Yohanes 16 ayat yang ketujuh tekanan kata pergi ini lebih kepada pengutusan misi artinya ada orang-orang tertentu yang terpanggil untuk menjadi utusan guna memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah jurus selamat dimana setiap orang harus menerimanya secara pribadi dan memberikan hidup baginya untuk menjadi muridnya sehingga memiliki moral terbaik seperti yang diinginkan Kristus pergi merupakan tindakan untuk menjangkau setiap orang bagi Kristus suatu usaha yang aktif agar setiap orang beroleh keselamatan atau hidup kekauan menarik ya kemudian kita perhatikan yang kedua itu moral terbaik dapat dilakukan dengan menyatukan tubuh Kristus istilah yang dipergunakan itu adalah baptis pada 19 juga istilah baptislah yang digunakan lembal kitab Indonesia dalam bahasa Yunani menggunakan kata baptisontes dari akar kata baptizo secara leksikal dapat diartikan dibaptis atau direndamkan jadi istilah baptisontes menunjuk pada suatu perintah membaptis orang yang telah menerima Yesus untuk dijadikan muridnya sebagai cara untuk melakukan amanat agung istilah baptisontes ini merupakan bentuk pepartisip present active nominative maskulin orang kedua jamak secara gramatikal dapat diartikan kamu sekalian lakukanlah terus-menerus secara aktif tindakan membaptis baptisan harus dilakukan dengan mengarah kepada pribadi tertentu yakni Yesus hal lain yang meneguhkan istilah tou di ayat 19 dan yesou di ayat 18 yang memiliki bentuk yang sama yakni maskulin singular artinya mereprove atau menunjuk kepada Kristus penggunaan istilah baptiso dalam baptisan Kristen dicontohkan oleh Yesus sekalipun baptisan yang ditunjukkan kepada Yesus itu tidak menunjukkan dirinya berdosa baptisan Kristen merupakan perintah Allah dilakukan dengan iman dalam nama Bapak anak dan Ruh Kudus baptisan itu berkaitan dengan hidup kekal yang menyatakan bahwa setiap orang yang dibaptis hanyalah orang-orang yang telah mengalami pendamaian dengan Allah melalui kematian Kristus baptisan merupakan tanda keikut sertaan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang mendorong perubahan hidup yakni menjadi ciptaan baru Yohanes 35 dan Titus 35 dimana perubahan hidup dari hari ke sehari tetap merupakan sesuatu yang diupayakan di dalam Kristus jadi bukan karena orang itu sudah dibaptis maka dia tidak berbuat sesuatu tetapi perubahan hidup itu merupakan sesuatu yang diupayakan sebagai anggota tubuh Kristus nah baptisan merupakan keputusan selanjutnya setelah seseorang menerima Yesus secara pribadi baptisan harus dilakukan dalam nama Yesus merupakan pemilik dari setiap orang yang dibaptis baptisan menjadi kesaksian bahwa seseorang telah menjadi milik Yesus dan berkomitmen untuk bertumbuh secara rohani melalui persekutuan gereja lokal sehingga dapat menampilkan moral terbaik seperti Yesus Kristus inginkan nah baptisan menjadikan setiap orang percaya disatukan dalam tubuh Kristus dimana Kristus menjadi kepala atau pemimpinnya jadi yang paling utama dari baptisan itu sebenarnya penyatuan dengan anggota tubuh Kristus sesama orang percaya kemudian yang ketiga terkait dengan Yesus menjadi moral contoh moral yang terbaik itu dijelaskan kepada kita pada malam ini adalah moral terbaik itu dapat dilakukan dengan mendewasakan umat jadi bukan cuma cari orang untuk diinjil agar terima Yesus kemudian menyatukan mereka menjadi anggota tubuh Kristus melalui baptisan dan menjadi jemaat lokal itu tidak selesai harus sampai pada step moral terbaik dapat dilakukan dengan cara mendewasakan umat kata kuncinya itu ajar istilah ajar ayat 20 dari Matis 28 tadi yang digunakan oleh lembaga kitab Indonesia itu menggunakan kata didaskontes dari akar kata didasko secara leksikal dapat diartikan mengajar memberikan instruksi melakukan seminar atau menjadi guru yang dilakukan sehubungan dengan pemuridan sebagai bentuk pelaksanaan untuk omanat agung istilah didaskontes ini merupakan bentuk pepartisipel present active nominative maskulin orang kedua jamat secara gramatikal dapat diartikan kamu sekalian lakukanlah mengajar terus menerus penggunaan istilah didasko dalam bahasa perjanjian baru muncul sebanyak 95 kali umumnya bermakna mengajar berdasarkan sejarah ada tiga makna penggunaan istilah didaskin dalam perjanjian baru antara lain pertama Yesus mengajar di dalam baik ala sinagog dan gereja namun juga di luar ia membaca maksudnya Yesus firman Tuhan dan menjelaskan walaupun pengajaran Yesus bersifat tradisional ia mengajar dengan tujuan mengatur seluruh kehidupan dalam hubungan dengan Allah dan selama yang kedua pengajaran dalam Yohanes 8 ayat 28 kesatuan kehendak antara Yesus dan Bapak Yohanes 14 ayat 26 murid-murid diberi roh kudus untuk melanjutkan pelayanan Kristus kemudian kalau kita perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 27 pengajaran oleh urapan roh kudus menjaga dari pengajaran sesat menunjukkan adanya inspirasi atau pewahyuan langsung dari Allah karena yang melakukan pengajaran tersebut adalah Tuhan sendiri ketiga itu pengajaran dalam kekristenan mula-mula ditandai oleh pengajaran murid-murid yang menggunakan nama Yesus memberitakan kebangkitan Yesus tujuan utama pengajaran Kristen haruslah menunjuk bahwa Yesus Mesias yang telah dijanjikan dan keselamatan didasarkan dalam terang perjanjian lama Yesus menjaga pengajarannya dalam kasih dan pengorbanannya bahkan hingga mati di atas kayu salib guna mencegah gangguan atau penyesatan dari guru-guru palsu segala kuasa di surga dan di mumi yang ada pada Yesus merupakan otoritas ilahi yang diberikan kepada pengikutnya bila melaksanakan pemuridan yang selanjutnya disebut sebagai kuasa roh kudus keuniversalan pemuridan selain berhubungan dengan setiap orang percaya yang melakukannya juga berhubungan dengan kuasa yang memerintahkan untuk melakukan pemuridan tersebut yaitu kuasa Yesus yang mengatasi surga dan bumi ajar merupakan langkah peneguhan yang menuntun kepada terciptanya hubungan intim dan pengenalan anakkan Allah yang sekaligus melengkapi orang percaya dimanai untuk terlibat dalam pelayanan atau penginjilan jadi setiap orang percaya yang telah menerima Yesus harus ditolong untuk diajar agar memiliki persekutuan yang intim dengan Allah dan sesama umatnya serta melengkapinya untuk terlibat dalam pelayanan atau saksi Kristus dengan cara mengimplementasikan moral terbaik sebagai bukti menghidupi perintah Yesus Kristus pemberitaan Injil itu harus menjangkau seluruh dunia yang berfokus pada pertobatan dan pengampunan dosa setiap orang yang telah menerimanya secara pribadi dibaptis sebagai ikrar untuk meninggalkan semua dosa dan hidup dalam terang ilahi untuk mengabdi kepada Kristus pemuridan yang melengkapi setiap orang percaya dengan kebenaran firman Tuhan bertujuan agar yang bersangkutan bisa melayani atau menjadi saksi Kristus dan menjadi dewasa di dalam Kristus mengajar tentang kepatuhan dan ketaatan bertujuan untuk menanamkan ajaran Kristus agar para pengikutnya dapat hidup sama seperti yang diajarkan Yesus dan Yesus pun berjanji selalu bersama-sama dalam pelaksanaan tugas tersebut demikian pula bagi yang melakukan ajarannya penyertaan Yesus hubungan dengan pelaksanaan pemuridan ini menunjukkan bahwa Yesus memperhatikan pelayanan yang dia percayakan kepada kita penyertaan Yesus itu tunjukkan melalui kehadiran roh kudus dan firmannya sehingga para pelaksanaan pemuridan tidak perlu takut lagi atau ragu-ragu melainkan mengerjakannya penuh keyakinan dan pengabdian kepadanya amanat agung meliputi spiritual atau kerohanian yakni memuridkan setiap orang bagi Kristus yang dapat dilakukan dengan cara pergi baptis dan ajar melakukan perintah untuk pergi membaptis dan mengajar itu harus dilakukan terus-menerus secara aktif sampai setiap orang menjadi murid Kristus sekalipun prosesnya ada konsekuensi yang harus diterima ada tiga kata kerja kalau kita bisa perhatikan kata kerja partisip semua itu ya poreutentes pergi baptis-sontes baptis adidas-kontes baptis eh ajar masing-masing itu berfungsi sebagai perdikat nah bila dihubungkan dengan kata kerja pokok mati itu sate maka dapat dipahami bahwa tindakan pergi membaptis dan mengajar dilakukan secara bersama-sama arti dalam bahasa Indonesia secara sederhana itu begini selagi pergi selagi membaptis selagi mengajar lakukan semuanya secara bersamaan sehubungan dengan pemuridan untuk melakukan yang namanya kehendak ala atau great commission nah kuyenipersalahan pemuridan sebagai pembentukan untuk transformasi dalam menampilkan moral terbaik seperti yang diinginkan Kristus selain berhubungan dengan setiap orang percaya yang melakukannya juga berhubungan dengan kuasa yang memerintahkan melakukan pemuridan tersebut jadi kuasa yang mengatasi sorga dan bumi jadi saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa moral itu harus ada di dalam kehidupan percaya dan ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk mewujudkannya jadi moral itu bukan hanya bicara saya mau bermoral tapi juga kita menolong orang lain untuk memiliki moral dan tidak perlu takut akan hal tersebut kenapa ada kuasa membuat orang itu bisa menjadi murid dan kita pun sekaligus tetap menyerahkan diri untuk menjadi murid Kristus baik kemudian perhatikan ini sebenarnya disertasi saya untuk meraih gelar dokter teologi di Harpes Internasional Teologi di Seminari Kristus Sang Guru Moral Terbaik dalam konteks Matius 5 ayat 1 sampai dengan pasal 7 ayat 29 ada 13 ciri dari ajaran moral terbaik dari Yesus Kristus yang dapat dilihat dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan pasal 7 29 antara lain senantiasa merespon positif dalam segala keadaan itu Matius 5 ayat 1 sampai 12 kemudian menjadi teladan Matius 5 ayat 13 sampai 16 terampil mengajarkan firman Tuhan Matius 5 ayat 17 sampai 20 menunjukkan hidup berdamai dengan semua orang Matius 5 ayat 21 sampai 26 mempertahankan kesucian hidup Matius 5 ayat 23 sampai 32 dapat dipercaya Matius 5 ayat 33 sampai 37 mengasihi dengan konsisten Matius 5 ayat 38 sampai 48 murah hati Matius 6 ayat 1 sampai dengan 4 memiliki kemampuan mengendalikan diri Matius 6 ayat 5 sampai dengan 18 tidak materialistis Matius 6 ayat 19 sampai 34 tidak senang menghakimi orang lain Matius 7 ayat 1 sampai 6 mengandalkan Tuhan Matius 7 ayat 7 sampai dengan 12 terus memiliki tindakan yang selaras dengan firman Tuhan itu Matius 7 ayat 13 sampai dengan 29 kalau bisa saya gambarkan seperti ini ini kita sebut sebagai research yang disebut oleh Profesor Sasmoko 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 new research new research ada 13 13 ciri dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan pasal 7 ayat 29 terkait dengan moral terbaik yang diajarkan oleh Kristus yang saya sebut sebagai X jadi ada 13 X yang membentuk Y Y ini apa? Y ini adalah moral terbaik atau pesan-pesan moral yang diajarkan oleh Yesus Kristus ada X1 sampai dengan X13 kemudian ini disebut variable moderator variable latar belakang X14 sampai dengan X23 kemudian ada ini saya sudah jelaskan tadi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 Y Y ini berposisi sebagai dependent variable atau variable terikat berfungsi sebagai indigonis variable dalam istilah ilmiahnya penilaian terhadap implementasi pemuridan berdasarkan pesan moral Matius 5 sampai 7 di gereja-gereja seluruh Indonesia X1 indikator senantiasa merespon positif dalam segala keadaan X2 indikator menjadi teladan X3 indikator terampil mengajarkan firman Tuhan X4 indikator menunjukkan hidup berdamai dengan semua orang X5 indikator mempertahankan kesucian hidup X6 indikator dapat dipercaya X7 indikator mengasih dengan konsisten X8 indikator murah hati X9 indikator memiliki kemampuan mengendalikan diri X10 indikator tidak materialistik X11 indikator tidak senang menghakimi orang lain X12 indikator mengandalkan Tuhan X13 indikator memiliki tindakan yang selaras dengan firman Tuhan kira-kira inilah moderator variabelnya moderator variabelnya atau variabel latar belakang jenis kelamin laki-laki perempuan X14 X15 jenjang pendidikan SMP SMU atau S1 S2 S3 X16 itu kelompok usia di bawah 25 tahun 25 sampai 30 tahun kemudian 31 sampai 40 tahun kemudian 41 sampai 50 tahun kemudian lebih dari 51 tahun X17 itu wilayah Indonesia bagian barat timur maupun tengah X18 itu jenis pekerjaan politisi birokrat gereja kelompok agama lain gereja-gereja di Indonesia atau LSM kemudian X19 itu lama menjadi orang Kristen kurang dari 25 tahun 25 sampai 30 tahun 31 sampai 40 tahun kemudian 41 sampai 50 tahun dan lebih dari 51 tahun X20 status pernikahan single menikah duda atau janda X21 kota Jakarta Tangerang Bekasi Manado Makassar Samarinda Jayapura Sorong Almahera Denominasi Denominasi Gereja 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 Berea Sungkrat Gereja Toraja GBI KGPM Gereja Kibait GBT GKII GMI GMI Kemudian GKPB GGP Non-Gereja X23 Nama Kelompok Gereja Nasional PGI PGLI PGPI Atau DPI Kira-kira Begitu Nah Populasi Dalam Penelitian Yang saya Sampaikan Ini Adalah Gereja Gereja Indonesia Yang Terdiri Dari Birokrat Politisi Gereja Masyarakat Atau Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kelompok Agama Lain Populasi Untuk Gereja Yang Dimaksudkan Tergabung Dalam PGI Persekutuan Gereja Gereja Indonesia PGLI Persekutuan Gereja Gereja Dan Lembaga Injil Indonesia Dan DPI Atau Dewan Pentakosta Indonesia Atau Istilah Lainnya Adalah PGPI Persekutuan Gereja Gereja Pentakosta Indonesia Yang Ada Di Wilayah Indonesia Bagian Barat Timur Maupun Tengah Dimana Setiap Wilayah Tersebut Diambil Sembilan Gereja Lokal Tiga Gereja Lokal Mewakili PGI Tiga Gereja Lokal Mewakili PGLI Dan Tiga Gereja Lokal Mewakili DPI Atau PGPI Sehingga Total Gereja Yang Dijadikan Populasi Berjumlah 27 Ada Populasi Yang Diwakili Kelompok Agama Lain Terambil Dari Sembilan Kota Juga Yang Sama Dengan Gereja Lokal Jadi Yang Dimaksudkan Dengan Gereja Adalah Kelompok Agama Lain Adalah Jemaat Atau Umat Dari Gereja Atau Kelompok Agama Lain Tersebut Jenis Teknik Pengambilan Sample Yang Digunakan Probability Sampling Artinya Teknik Pengambilan Sample Yang Memberikan Peluang Yang Sama Bagai Setiap Unsur Anggota Populasi Untuk Menjadi Anggota Sample Adapun Teknik Pengambilan Sample Yang Digunakan Proposite Stratified Random Sampling Artinya Teknik Ini Digunakan Bila Populasi Mempunyai Unsur Yang Tidak Homogen Dan Bersterata Secara Proporsional Jumlah Sample Pendurun Anggota Jemaat Di Indonesia Yang Terbagi Dalam Tiga Wilayah Tadi Langkah-langkah Untuk Teknik Pengambilan Sample Dilakukan Peneliti Atau Saya Dengan Menetapkan Multi State Sampling Dengan Cara Menetapkan Wilayah Kemudian Wilayah Indonesia Secara Proposit Barat Timur Tengah Dan Menetapkan Tiga Wilayah Indonesia Secara Proposit Barat Timur Tengah Berdasarkan Kota Yang Menggambarkan Wilayah Tersebut Kemudian Menetapkan Secara Proposit Klaster Dari Gereja Indonesia Berdasarkan Wilayah Dan Kota Yang Keempat Memilih Anggota Gereja Indonesia Secara Acak Dengan Mempertimbangkan Klaster Poin Tiga Tadi Yaitu Menetapkan Secara Proposit Klaster Klaster Dari Gereja Indonesia Berdasarkan Wilayah Dan Kota Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Yang Saya Sudah Lakukan Ini Metode Angket Dikembangkan Untuk Mengukur Implementasi Pemuri Dan Berdasarkan Pesan Moral Matius 5 Ayat 1 Sampai Dengan Pasal 7 Ayat 29 Di Gereja Indonesia Dengan Menggunakan Skala Model Liket Dengan Memberi Nilai 1 Sampai 5 Dikarenakan Pernyataan Yang Digunakan Bersifat Penerapan Ada 2637 Sample Yang Saya Dapat Dalam Penelitian Ini Yang Kemudian Dianalisis Nah Kira-kira Ini Bagi Bapak Ibu Yang Menggunakan SPSS Paham Sekiranya Inilah Yang disebut Dengan Faktor Dominan Yang Membentuk Y Yaitu Implementasi Pemurin Berdasarkan Poster Moral Apa Itu X10 Ternyata Indikator Tidak Materialistis Indikator Tidak Materialistis Ini Didukung Oleh Indikator Yang Namanya Menunjukkan Hidup Berdamai Dengan Semua Orang Digabung Nilainya 17.759 Dengan 13.059 Jadi Ternyata Kalau Ingin Bermoral Begitu Bahasa Riset Ini Maka Para Pendeta Maka Para Majelis Maka Para Jemaat Satu Kalau Ingin Menerapkan Pesan Moral Matius Dima Sampai Dengan Pasal 7 Tidak Materialistis Agar Tidak Materialistis Apa Yang Harus Dilakukan Tunjukkan Hidup Berdamai Dengan Semua Orang Jadi Penyebab Orang Tidak Materialistis Adalah Tidak Berdamai Dengan Semua Orang Ketika Orang Berdamai Dengan Semua Orang Orang Percaya Maka Dia Akan Tidak Materialistis Saya Tidak Bicara Subjektif Ini Objektif Karena Hasil Penelitian Itu Objektif Saya Ingin Menyampaikan Dalam Kesempatan Ini Ini Hasil Secara Keseluruhan Kalau Dibagi Tiga Hasilnya Tidak Kadang-kadang Telah Jadi Bahasa Metodologinya Itu Low Middle High Maka Implementasi Pemuridan Berdasarkan Pemesan Moral Matius 5 Sampai Pasal 7 Di Seluruh Gereja-gereja Indonesia Dibagi Tiga Tadi Indonesia Bagian Timur Tengah Barat Posisinya Itu Kadang-kadang Jadi Artinya Apa Moral Orang Kristen Di Indonesia Itu Bukan Tidak Bermoral Atau Sudah Bermoral Dalam Melakukan Moral Tapi Ada Pada Posisi Middle Senantiasa Merespon Positif Dalam Segala Kadaan Posisinya Dimana High Sudah Sudah Jadi Sudah Posisinya Oke Teratas Kemudian Kalau kita Memperhatikan Menjadi Teladan Posisinya Di Tengah Bukan Tidak Atau Telah Menjadi Teladan Tetapi Terampil Mengajarkan Firman Posisinya Dimana Di Tengah Tengah Kemudian Menunjukkan Hidup Berdamai Dengan Posisinya Dimana Di Tengah Juga Makanya Disebut Kadang Kadang Tidak Kadang Kadang Telah Kemudian Mempertahankan Kekudusan Bagaimana Orang Kristen Indonesia Kadang 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 Dapat Dipercaya Kadang Kadang Mengasih Dengan Konsisten Oh Iya Posisinya High Telah Murah hati Tidak Oh iya Murah hati Kemudian Memiliki kemampuan Mengendalikan diri Sama sekali tidak Posisinya tidak Tidak Materialistiskah Posisinya Kadang-kadang Jadi Posisi Penyebab Utama Kalau Mau Membuat Masyarakat Indonesia Berdasarkan Masyarakat Riset Beberapa Tahun Lalu Dari Saya Maka Yang digenjot Itu adalah Tidak Materialistis Dari Kadang-kadang Menjadi Telah Dari Posisi Middle Menjadi High Tidak Senang Menghakim Orang Lain Posisinya Kadang-kadang Mengandalkan Tuhan Posisinya Tidak 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 Hasil Riset Saya Tidak Bicara Analisis Iman Ini Bicara Riset Kemudian Memiliki Tindakan Yang Selaras Dengan Firman Allah Kadang-kadang Posisinya Kira-kira Begitu Nah Setelah Kita Memperhatikan Hasil Analisis Di Atas Pertama Implementasi Pemuriran Bersarakan Pesan Moral Matius 5 Ayat 1 Sampai Dengan Pasal 7 29 Di gereja-gereja Indonesia Kondisi Jemaat Itu Jemaat Itu Termasuk Pendeta Dan Batuhan Yang Mengisi Angket Ini Kadang-kadang Mengimplementasikan Secara signifikian Pada Alpha Kurang Dari 0,05 Nah Jika Diperhatikan Tadi Secara Khusus Satu persatu Sudah Saya Sampaikan Dari Gambar Yang Di Atas Tadi Nah Kemudian Yang Kedua Ternyata Tidak Materialistis Ini Tadi Nah Ini Tidak Materialistis Ada Indikator Yang Paling Dominan Yang Menentukan Terbentuknya Implementasi Pemurinan Berdasarkan Pesan Moral Matus 5 1 Sampai Pasal 7 29 Di Gereja Indonesia Secara Signifikan Pada Alpha Kurang Dari 0,05 Adapun Indikator Tidak Materialistis X10 Sangat Dipengaruhi Indikator Menunjukkan Hidup Berdamai Dengan Semua Orang X4 Yang Ketiga Nama Gereja Aras Nasional X2 Gereja Aras Nasional Adalah Indikator Yang Paling Dominan Menentukan Terbentuknya Tidak Materialistis Adapun Indikator Kelompok Gereja Aras Nasional Sangat Dipengaruhi Oleh X15 Jenjang Pendidikan Dan Juga Kota Jadi Artinya Gini Kalau Mau Membuat Polo Api Yang Bagus Agar Gereja Gereja Tuhan Di Indonesia Melakukan Pesan Moral Tuhan Yesus Matius 5 Sampai dengan 7 Maka Yang Digencot Adalah Yang Ditekan Adalah Yang Dipus Adalah Meningkatkan Dari posisi Tidak Materialistis Kadang-kadang Materialistis Menjadi Tidak Materialistis Gitu Nah Itu dipengaruhi Oleh Yang namanya Hidup berdamai Tapi Tapi kalau Kita Lihat Dari Latar Belakang Penjawab Angket Atau Responden Itu Sangat Menentukan Sekali Gereja Aras Dari Mana Kamu Menentukan Apakah Kamu PGI Atau PGLI Atau PGPI Itu Menentukan Tidak Bisa Pohong Itu Data Saya Tidak Mengomong Hari Ini Gereja Mana Apakah PGI Atau PGLI Atau PGPI Jumlah Total Daripada Diserta Sisa Ini 2000 Lebih Bisa Dilihat Satu Persatu Nah Kelompok Gereja Aras Nasional Ini Juga Ternyata Apa Perlu Dilihat Pendidikannya Pendidikan Itu Sangat Menentukan Dan Juga Apa Dari Mana Dia Berasal Yaitu Kotanya Kemudian Saya Juga Ingin Menyampaikan Saran Saran Terkait Dengan Hal Ini Maka Ada Lima Saran Yang Perlu Diperhatikan Pertama Itu Mewujudkan Peningkatan Pemurian Moral Atau Karakter Building Yang Tertuang Dari Kurkulum Sekolah Baik Di Tingkat Dasar Menengah Maupun Tinggi Yang Kedua Para Rohnyawan Atau Orang Tua Dan Tenaga Pendidik Harus Memberikan Keteladanan Hidup Yang Bermoral Melalui Hidup Yang Bermoral Dan Pengupayaan Hidup Damai Dengan Semua Orang Para Rohaniawan Orang Tua Dan Tenaga Pendidik Bila Melakukan Tindakan Amoral Maka Maka Dengan Penuh Kesedaran Mendisiplin Diri Sendiri Untuk Menunjukkan Adanya Komitmen Untuk Tetap Hidup Bermoral Berdasarkan Pesan Moral Matius 5 Ayat 1 Sampai Dengan Pasal 7 29 Jadi Siapa Yang Melakukan Tindakan Amoral Menghukum Dirinya Sendiri Mendisiplin Dirinya Sendiri Nah Ketiga Para Rohaniawan Setiap Jemaat Bekerjasama Dengan Pemerintah Meningkatkan Pemuridan Di Kalangan Keluarga Dan Masyarakat Secara Progresif Keempat Memahami Bahwa Hidup Yang Bermoral Itu Merupakan Salah Satu Kesaksian Yang Dikendaki Tuhan Sebagai Umat Yang Telah Mengalami Pengampunan Dosa Dan Melayaninya Yang Terakhir Para Tenaga Pendidik Para Rohaniawan Para Orang Tua Implementasikan Pemuridan Berdasarkan Pesan Moral Matius 5 Ayat 1 Pasal 7 29 Di Gereja-Gereja Indonesia Secara Bersinergi Terima kasih Penampilan Saya cukup Saya serahkan Selanjutnya Kepada Brother John Untuk Memandu Kita Di dalam Diskusi Terima kasih Dr. Hanas Untuk Pencerahannya Sekarang Waktunya Sesi Tanya Jawab Langsung Saja Saya Bacakan Pertanyaan Pertama Dari Bapak Soneta Sihaan Dr. Hanas Saya Bertanya Yesus Sebagai Guru Moral Terbesar Diakui Oleh Banyak Orang Termasuk Pada Zamannya Bukan Hanya Bicara Etika Moral Tetapi Ajarannya Yang Penuh Kuasa Lukas 4 Ayat 36 Alangkah Hebatnya Perkataan Ini Sebab Dengan Penuh Wibawa Dan Kuasa Ia Memberi Perintah Kepada Roh Roh Jahat Dan Mereka Pun Keluar Pertanyaannya CS Lewis Dalam Buku Mary Christianity Menjelaskan Adalah Bodoh Bisa Menerimanya Sebagai Guru Moral Terbesar Tetapi Sulit Menerima Pernyataannya Sebagai Allah Apakah Yang menyebabkan Hal ini Kedua Dalam 1 Petrus 1 Ayat 18 Sebab Kamu tahu Kamu telah Ditebus Dari cara Hidupmu Yang sia-sia Yang kamu warisi Dari nenek Moyangmu Dan seterusnya Pertanyaannya Bagaimana Konteks Ini Dilihat Dari Yesus Sang Guru Yang Mengajarkan Moral Apakah Yang Diwarisi Dari Moyangmu Tidak Baik Atau Bagaimana Dalam Alkitab Bahasa Batak Yang digunakan Kata Adat Mohon Pencerahannya Terima kasih Bagus Sekali Pertanyaan Dari Brother Kita Soneta Sihan Lewis Dalam Buku Mary Christianity Menjelaskan Adalah Bodoh Bisa Menerima Yesus Sebagai Guru Moral Terbesar Tetapi Sulit Menerima Pernyataannya Sebagai Allah Begini Orang Itu Tidak Mungkin Bisa Menerima Yesus Sebagai Guru Moral Yang Terhebat Kalau Belum Menerima Yesus Sebagai Allah Tetapi Orang Akan Bisa Menerima Yesus Dan Mengakui Yesus Sebagai Guru Moral Terbaik Kalau Dia Bisa Menerima Yesus Sebagai Allah Jadi Bodoh Bisa Menerima Yesus Sebagai Guru Moral Terbesar Tapi Sulit Menerima Pernyataan Allah Sebagai Pernyataan Sebagai Allah Menurut Hemat Saya Menjadi Perpik Menjadi Ideal Itu Kalau Semua Orang Itu Bukan Hanya Menerima Yesus Sebagai Guru Moral Karena Mengapa Ini Menjadi Penting Salah Satu Argumentasi Yang Next Akan Sejelaskan Itu Kematian Kristus Itu Hanya Dianggap Sebagai Pendidik Pemberi Moral Telah Dan Terbaik Tapi Bukan Sebagai Allah Sehingga Dapat Sekatakan Orang Yang Menerima Yesus Sebagai Allah Itu Sebenarnya Sanggup Dan Mampu Menerima Yesus Sebagai Guru Atau Pendidik Moral Terbesar Ya Pertanyaan Kedua Baik Juga 1 Petrus 1 18 Sebab Kamu Tahu Kamu Tahu Ditebus Dengan Cara Hidup Yang Sia Diwarisi Pertanyaannya Apakah Yesus Yang Sudah Mengajarkan Moral Itu Tidak Mewariskan Atau Sang Guru Yang Mengajar Moral Apakah Yang Diwarisi Dari Nenek Moyang Ini Sebenarnya Bicara Tentang Sesuatu Yang Salah Kelirut Terutama Terkait Dengan Pandangan Merendahkan Kristus Karena Kristus Dilihat Sebagai Manusia Seutuhnya Tidak Lebih Daripada Itu Nah Kalau Kita Cek Apakah Orang-orang Yahudi Tidak Menekankan Tentang Moral Oh Hukum Taurat Itu Dapat Dikatakan Apa Fulfik Sekali Karena Fulfik Itu Maka Tidak Bisa Dilakukan Itu Sebabnya Butuh Kristus Untuk Menolong Atau Membantu Setiap Orang Jadi Bisa Saya Katakan Apakah Yang Bangsa Israel Tidak Memeriskan Justru Sumber Moral Itu Dari Situ Dari Bangsa Israel Ten Commandement Itu Perfik Sekali Itu Secara Global Belum Lagi Yang Detail Setiap Hari Satu Hukum Taurat Yang Harus Ditaati Yang Mencakup Seluruh Organ Tuhu Di Dalam Diri Manusia Bagaimana Menggunakan Teringat Tangan Mata Kaki Dan Semuanya Lebih Berat Jadi Bisa Saya Katakan Bahwa Penting Sekali Untuk Memperhatikan Itu Kalau Dikaitkan Dengan Adat Seperti Apa Adat Itu Bisa Diartikan Sebagai Budaya Sebenarnya Saya Lebih Setuju Bahwa Budaya Itu Atau Adat Itu Posisinya Di bawah Kebenaran Alkitab Saya Tidak Menyunggung Suku Bagaimana Dengan Suku-suku Yang Begitu Kuat Mempertahankan Adatnya No Problem Apabila Itu Mendukung Men-support Dengan Kebenaran Tetapi Jika Adat Itu Sudah Menyimpang Atau Bertentangan Dengan Kebenaran Firman Allah Maka Semestinya Ditentang Ditolak Nah Saya Orang Toraja Ibu Saya Itu Keluarga Animis Terutama Nenek Saya Di Toraja Itu Dukun Wah Itu Peraturannya Terlalu Banyak Bersyukur Bersyukur Kepada Tuhan Orang-orang Toraja Yang Sudah Lahir Di Luar Tanah Toraja Dan Tidak Tinggal Di Toraja Karena Terikat Dengan Berbagai Aturan Aturan Terutama Terkait Dengan Kematian Kematian Bagi Kami Orang Toraja Itu Adalah Klimaks Dari Kehidupan Jadi Kalau Ingin Melihat Orang Toraja Maaf Kaya Atau Miskin Lihat Dia Waktu Mati Bukan Dia Waktu Hidup Kenapa Karena Jika Orang Toraja Meninggal Waktu Mati Maka Akan Kelihatan Seberapa Besar Orang Memberi Karena Keluarga Yang Hidup Waktu Itu Juga Memberi Jadi Seberapa Banyak Kerbau Yang Dipotong Dan Berapa Lama Pesta Dilakukan Itu Menunjukkan Kehebatan Yang Meninggal Itu Siapa Sebenarnya Jadi Orang Toraja Itu Sebenarnya Filosofinya Kalau Boleh Saya Katakan Sorry Hidup Untuk Mati Karena Semua Yang Di Upayakan Selama Di Dunia Ini Adalah Klimaksnya Pada Kematian Dipestakan Begitu Rupa Satu Suku Yang Luar Biasa Di Indonesia Terkait Dengan Kematian Bagi Orang Toraja Dan Anak Orang Toraja Itu Terutama Yang Di Kampung Kampung Sangat Terikat Dengan Tradisi Tersebut Nah Ada Unsur Penyembahan Berhala Di Dalamnya Beberapa Masih Dilakukan Tetapi Bersyukur Dan Terima Kasih Kepada Para Pendeta Tadi Toraja Yang Mulai Mengganti Budaya-budaya Ataupun Adat Yang Tidak Baik Itu Menggiringnya Pada Nilai-nilai Yang Bersifat Alkitabia Atau Sesuai Dengan Apa Yang Dikendaki Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Dokter Hanas Terima Kasih Dokter Hanas Kepencerahannya Pertanyaan Selanjutnya Akan Saya Bacakan Dari Bapak Amiruddin Shihombing Shalom Dokter Hanas Mau Tanya Di Lukas 6 Ayat 40 Seorang Murid Tidak Lebih Daripada Gurunya Tetapi Pada Yon 14 Ayat 12 Yang Percaya Kepada Yesus Bahkan Akan Lakukan Pekerjaan Yang Lebih Besar Mohon Pencerahannya Tentang Yesus Sebagai Guru Kepada Muridnya Kenapa Ada Dua Versi Terima Kasih Sebenarnya Tidak Bertentangan Ini Similar Yang Pertama Seorang Murid Tidak Lebih Besar Daripada Gurunya Mengapa Dikatakan Demikian Karena Yang Lebih Expert Itu Memang Gurunya Itu Penekanan Dalam Teks Yesus Ingin Menyatakan Hal Tersebut Lukas 14 12 Ini Ingin Menjelaskan Bahwa Yesus Itu Akan Meninggalkan Bumi Akan Meninggalkan Dunia Sehingga Diberikan Roh Kudus Mengapa Janji Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Lebih Besar Daripada Apa Yang Kalakukan Bukan Bukan Berarti Akan Menjadi Orang Yang Lebih Daripada Kristus Menjadi Penembus Tidak Yesus Sudah Selesai Dan Apa Yang Yesus Lakukan Itu Baik Adanya Tetapi Nanti Ketika Yesus Tidak Ada Di Bumi Kita Bisa Melakukan Banyak Perkara Yang Lebih Panjang Yang Lebih Lama Yang Lebih Banyak Dibanding Dengan Apa Yang Yesus Lakukan Bukan Berarti Yang Dilakukan Yesus Kenapa Kalau Yesus Ada Di Bumi Itu Limited Tetapi Rokudus Itu Andimitid Penyertaannya Itu Membuat Kita Melakukan Perkara Perkara Yang Besar Tapi Ini Tidak Bermakna Bahwa Kita Merendahkan Kristus Sama Sekali Tidak Dari Segi Waktu Yesus Itu Cuma Tiga Setengah Tahun Berkarya Di Bumi Tapi Rokudus Yang Bersama Dengan Kita Setelah Yesus Ke Sorga Sampai Nanti Yesus Datang Menjemput Kita Sebagai Salah Selainya Akan Selalu Bersama Itu Sebabnya Dikatakan Melakukan Perkara Perkara Yang Lebih Besar Itu Maksudnya Dari Segi Kurun Waktu Dan Tuayan Ataupun Juga Berbagai Merikul Yang Dikerjakan Ingat Semuanya Terjadi Jika Tidak Terkoneksi Dengan Kepentingan Kerajaan Allah Terima Kasih Terima Terima Kasih Dokter Nas Pertanyaan Selanjutnya Akan Saya Bacakan Dari Bapak Alimathius Dari Ketiga Ayat Ini Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Dia Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Hidup Satu Yanus 2 Ayat 6 Matius 5 Ayat 48 Karena Itu Haruslah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang Di Sorga Adalah Sempurna Roma 8 Ayat 29 Semua Orang Sebab Semua Orang Yang Dipilihnya Dari Semula Mereka Juga Ditentukannya Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Supaya Ia Anaknya Itu Menjadi Yang Sulung Di Antara Banyak Saudara Pertanyaannya Ini Perintah Untuk Hidup Seperti Yesus Bagaimana Cara Agar Kita Bisa Hidup Seperti Yesus Hidup Dan Seperti Apakah Hidup Orang Yang Memiliki Moral Seperti Yesus Apakah Ada Selain Yesus Orang Yang Hidup Taat Apakah Bapak Punya Pengalaman Tentang Bagaimana Hidup Seperti Yesus Mahat 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 Mahatma Gandhi Berkata Kalau Ada Orang Yang Hidup Atau Menghidup Ajaran Yesus Maka Saya Pasti Jadi Orang Kristen Tapi Dia Kecewa Orang Kristen Hidupnya Beda Sama Ajaran Injil Wah Menarik Sekali Terima Kasih Untuk Pendeta Ali Life Like Jesus Hidup Seperti Yesus Begini Saya Bicara Ini Mohon Dipahami Dan Dengarkan Baik Baik Jangan Salah Dimengerti Dan Jangan Salah Mengajarkan Kepada Jemaat Sebenarnya Orang Percaya Harus Melihat Santification Itu Atau Hidup Berkenan Hidup Suci Istilah Kita Itu Tiga Position Santification Progressive Santification Perfected Santification Position Santification Penyucian Secara Positif Sudah Terjadi Kapan Waktu Yesus Mati Di Atas Kayu Salib Dan Kita Mengalaminya Waktu Terima Yesus Jadi Waktu Kita Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Kita Tidak Punya Dosa Warisan Dosa Imputasi Dari Adam Dan Hawa Karena Sudah Diselesaikan Oleh Kristus Kemudian Dosa Apa Yang Kita Lakukan Dosa Setelah Penyucian Dari Waktu Ke Waktu Timbul Pertanyaan Bisa Tidak Sempurna Seperti Yesus Jawabannya Tidak Lagi Lagi Perhatikan Jangan Salah Mengajar Sudara Sudara Karena Kita Tidak Bisa Hidup Seperti Yesus Maka Kita Tidak Perlu Hidup Susi Itu Keliru Tidak Ada Orang Yang Bisa Hidup Seperti Yesus Tapi Menyerupai Mendekati Kristus Itu Pasti Ada Pasti Bisa Dalam hal ini Dipergunakan Istilah Sempurna Kenapa Nanti Ada yang Namanya Perfected Santification Apa itu Perfected Santification Penyempuran Penyucian Secara Total Kapan Akan Terjadi Waktu Datang Di Angkasa Menjemput Kita Sebagai Salah Jadi Perfected Santification Tidak Akan Pernah Terjadi Dari Upaya Manusia Tetapi Itu Terjadi Nanti Di Dalam Kedatangan Kristus Di Angkasa Menjemput Kita Sebagai Terkait Dengan Kehidupan Yang Disebut Dengan Menyerupai Kristus Sama Persis Tidak Ada Nah Matma Gandhi Juga Saya mau Katakan Dia tidak Terima Dosanya Terlalu Banyak Itu Dosa Itu Bukan Hanya Bicara Tentang Berbuat Kesalahan Tidak Berbuat Kesalahan Juga Menerima Dosa Dosa Warisan Kalau Matma Gandhi Tidak Terima Yesus Dia mati Dia tidak Mengalami Pengampunan Itu Kata Alkitab Seperti Apa sih Kesucian Kebaikan Moral Yang diterapkan Ada dua Standar Allah Atau Manusia Kalau Standar Allah Tidak Bisa Harus Dimulai Dengan Terima Yesus Kok Bisa Begitu Iya Kebaikan Kebaikan Itu Tidak Bisa Membuat Atau Mengganti Penebusan Kristus Kristus Sajalah Yang bisa Mengampuni Menebus Dosa Manusia Setelah Itu Orang Percaya Menjadi Saksi Itu Sebabnya Malam Ini Kita Bicara Tentang Apa Kristus Sang Guru Yang Mengajar Tentang Moral Ramatius 5 Sama 7 Itu Tekanan Utama Begitulah Bicara Tentang Pengalaman Hidup Seperti Yesus Kalau Saya Mau Bicara Secara Langsung Bisa Tidak Menyerupai Kristus Persis Jawabannya Tidak Kenapa Dunia Ini Masih Penuh Dengan Dosa Tetapi Harus Ada Komitmen Untuk Menyenangkan Hidup Memuliakan Berkenan Di Harapan Allah Tapi Kalau Standarnya Memenuhi Angka Nilai 100% Itu Tidak Akan Pernah Kenapa Perfected Sentifikasi Itu Akan Terjadi Waktu Kristus Akan Datang Menjemput Kita Sebagai Salah Salah Yang Disebut Dengan Penyucian Total 100% Apa Yang Disucikan Bukan Lagi Dosa Adam Dan Hawa Tapi Dosa Dari Hari Ke Hari Terima kasih Ya Terima kasih Dokter Hanas Untuk Pencerahannya Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Teti Siman Juntab Shalom Selamat Malam Pak Hanas Pak Kenapa Bapak Mengatakan Bahwa Pengajaran Yesus Itu Menggunakan Metode Pengajaran Tradisional Pak Kenapa Terima kasih Pak Hanas Karena Dia Membaca Kitab Suci Berkotba Di Dalam Baik Allah Itu Sebenarnya Metode Metode Tradisional Artinya Yang Dulu Dan Juga Dilakukan Oleh Yesus Mengapa Karena Itulah Cara Yang Terbaik Di Waktu Itu Nah Kalau Untuk Sekarang Mau Mengkoper Sekiranya Tidak Begitu Lagi Kalau Kita Memaksakan Orang Ada Di Baik Allah Sekarang Mana Bisa Orang Sekarang Ada Timur Itu Konsepnya Sampai Di Sulawesi Utara Kuliah Selama Lima Tahun Yang Disebut Gereja Itu Bukan Rumah Pergi Kemana Ke Gereja Oh Mau Kebaktian Ya Iya Selalu Ditanya Mana Gerejanya Begitu Orang-orang Dari Daerah Ini Maaf Datang Di Jakarta Mau Kemana Mau Ke Gereja Mau Kebaktian Hari Minggu Ya Iya Datang Di Mal Dia Merasa Apa Kita Tanda Ke Gereja Kenapa Ini Bukan Gereja Gitu Kan Padahal Sebenarnya Kalau Orang Tinggal Di Kota Jabodetabek Ini Yang Disebut Gereja Itu Tidak Selalu Harus Gedung Gereja Kadangkala Juga Mal Dipakai Untuk Tempat Kebaktian Bahkan Maaf Kata Ada Beberapa Gereja Menggunakan Lestoran Lestoran Itu Juga Disebut Apa Kegereja Istilah Lain Dari Kegereja Servis Itu Sudah Bentuk Apa Modern Gitu Maksudnya Terima kasih Jadi Saya Sebut Sebagai Tradisional Itu Bukan Negatif Atau Salah Tapi Memang Itulah Yang Bisa Dilakukan Yesus Mengikuti Pola Yang Lama Karena Orang Orang Itu Banyak Di Dalam Baik Allah Dan Kesempatan Itulah Yang Yesus Gunakan Membaca Kitab Suci Itu Merupakan Sesuatu Yang Umum Dan Itulah Yang Yesus Lakukan Maaf Sedikit Saya Tambahkan Waktu Saya Praktik Di Sudah Sudara Satu Bulan Setengah Waktu Itu Saya Belum Sarjana Kami Melakukan Doa Di Satu Gereja Dan Saya Mencoba Untuk Memasang Kursi Untuk Ibadah Doa Jemaat Yang Datang Langsung Memberikan Kritik Sekarang Kalau Berdoa Pakai Kursi Kita Mana Berdoa Pakai Kursi Kita Kalau Berdoa Selalu Melantai Itu Satu Culture Yang Memang Mendapatkan Tentangan Tapi Bagi Saya Wajar Untuk Mengalami Perubahan Dari Sesuatu Yang Biasa Dilakukan Itu Tidak Mudah Tapi Apakah Doa Ditentukan Atau Merupakan Yang Paling Utama Melantai Atau Pakai Kursi Saya Kira Melantai Atau Pakai Kursi Bukan Merupakan Hal Yang Menjadi Kewajiban Pakai Kursi Atau Melantai Itu Tidak Terlalu Penting Yang Poling Penting Itu Kusuk Nya Terima Kasih Ya Terima Kasih Dokter Hanas Pencerahannya Pertanyaan Selanjutnya Akan Saya Bacakan Dari Bapak Mayer Agusno Shalom Dokter Hanas Berdasarkan Yohon 14 Sayat 6 Sangat Tepat Bahwa Yesus Sang Guru Moral Terbaik Di Sepanjang Sejarah Dunia Dan Umat Manusia Dulu Sekarang Dan Yang Akan Datang Apabila Seorang Hambat Tuhan Atau Orang Percaya Pada Saat Masuk Dalam Dunia Politik Maka Akan Terjadi Paradoks Dalam Hidupnya Pertanyaannya Bagaimana Hambat Tuhan Atau Orang Percaya Menempatkan Dirinya Dalam Dunia Politik Atau Sekuler Mohon Pencerahannya Terima Terima kasih Dokter Hanas Tidak Mudah Dan juga Tidak Boleh Ada Judgment Karena Orang Percaya Itu Harus Merebut Yang Namanya Seven Mountains Tujuh Gunung Itu Pengajaran Yang Sudah Lama Sebenarnya Salah Satunya Adalah Politik Artinya Orang Percaya Itu Harus Ada Di Dunia Politik Ikut Partai Politik Ikut Partai Politik Memang Jujur Saja Dari Sekian Banyak Kesaksian Yang Lebih Banyak Miringnya Dibanding Dengan Positifnya Kenapa Karena Dalam Partai Politik Itu Katanya Kita Datang Dengan Idealisme Kita Akan Gugur Mengapa Karena Yang Berseberangan Atau Tidak Sama Dengan Kita Terlalu Banyak Dibanding Dengan Kita Jadi Kalau Tidak Ada Toleransi Nego Nego Kalau Tidak Ada Lobby Lobby Ataupun Juga Yang Menyatukan Persepsi Maka Kita Tidak Bisa Ada Dalam Partai Politik Begitu Ya Nah Bagaimana Orang Mau Menjadi Pemimpin Di Dalam Partai Politik Saya Tidak Pesimis Tetapi Kita Masih Susah Menemukannya Ada Partai Politik Yang Betul-betul Dapat Dikatakan Kristiani Memperjuangkan Hak Orang Percaya Dengan Baik Dan Benar Kenapa Karena Belum Ada Kesaksian Yang Bagus Bagus Seumur Saya Ini Yang Saya Bisa Pahami Dan Saya Dengar Dari Partai Politik Kristen Kalaupun Ada Next Puji Tuhan Itu Yang Kita Harapkan Yang Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Bahwa Orang Kristen Itu Boleh Ikut Partai Politik Boleh Dia Harus Berkontribusi Bukan Berarti Menjadi Orang Yang Berpolitik Sehingga Tidak Menjadi Berkat Justru Di Partai Politik Bisa Menjadi Berkat Walaupun Mungkin Awal-awalnya Dia Harus Menjadi Korban Bakaran Istilahnya Mengapa Saya Katakan Demikian Satu Lawan Seratus Dalam Satu Partai Politik Satu Yang Lempeng Seratus Mungkin Yang Tidak Karena Politik Itu Dibangun Di Atas Kepentingan Lawan Dan Kawan Itu Dijentukan Oleh Kepentingan Begitu Bagaimana Kalau Dia Ambat Tuhan Bagaimana Kalau Dia Ambat Tuhan Sangat Terpuji Kalau Dia Terjun Di Partai Politik Sebagai Seorang Ambat Tuhan Satu Contoh Dari Gereja Kema Injil Indonesia Itu Menarik Dia Meletakkan Dulu Jabatannya Sebagai Pendeta Atau Ambat Tuhan Dan Dia Menjadi Jemaat Biasa Dan Ikut Partai Politik Itu Jauh Lebih Baik Belum Ada Pembetulan Yang Bisa Disepakati Bersama Kalau Pendeta Itu Ikut Partai Politik Walaupun Alasannya Ingin menjadi Terang Dan Garam Karena Misterinya Terlalu Banyak Di Partai Politik Apalagi Kekristenan Itu Kan Jelas Tidak Ada Abu Abu Tidak Berkata Orang Kristen Di Partai Politik Itu Abu Abu Tapi Sebaiknya Tidak Di Dua Kaki Kalau Dia Mau Jadi Pendeta Jadilah Pendeta Kalau Dia Mau Jadi Pemimpin Partai Politik Sebaiknya Dia Meninggalkan Kependetanya Tapi Dia Kalau Mau Mendukung Pemerintah Tetap Bisa 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 Bekerja Sama Dengan Pemerintah Yang Terpilih Saya Kira Ada Masalah Karena Partai Politik Itu Milik Semua Orang Dan Umat Mendapatkan Kesempatan Untuk Berpartisipasi Dalam Partai Politik Terima Kasih Ya Terima Kasih Dokter Hanas Untuk Pencerahannya Pertanya Selanjutnya Dari Ibu Seriati Shalom Pak Hanas Suatu Saat Saya Mengembalakan Jemaat Yang Mana Di Tempat Tersebut Ada Lima Denominasi Gereja Dan Mereka Memang Dari Keturunan Nenek Moyang Kristen Namun Pak Betapa Sayangnya Saya Melihat Perilaku Yang Kontra Dengan Pengajaran Kristen Contohnya Suka Berkelahi Kata-kata Kasar Cacimaki Bahkan Ada Jemaat Yang Profesi Guru Namun Memarahi Murid Di Depan Kelas Dengan Cacimaki Yang Saya Tanya Apa Yang Mempengaruhi Hidup Mereka Sehingga Perilaku Susah Berubah Padahal Mereka Selalu Beribadah Ada Persekutuan Doa Didoakan Selalu Oleh Gembala Kedua Bagaimana Mengajar Mereka Agar Berubah Karakter Mereka Sedangkan Mereka Harus Bergaul Dengan Orang-orang Yang Melih Karakter Lama Belum Bertobat Walaupun Mereka Merasa Sudah Bertobat Bahkan Di Baptis Saya Semestinya Sudah Dari Kecil Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribari Nanti Tamat SMP Memasuk SMA Saya Terima Yesus Lahir Baru Siapa Tetangga Saya Maaf Orang-orang Mayoritas Kristen Orang Papua Orang Toraja Orang Tapanuli Orang Ambon Orang Kupang Yang Mayoriti Saya tinggal Di Tengah-tengah Orang Kristen Maaf Dalam Artian Kalau Menyebut Nama-nama Suku Itu Mayoritas Waktu Itu Adalah Orang-orang Kristen Semua Tapi Apa Yang Membuat Saya Tidak Menjadi Orang Kristen Ataupun Terima Yesus Karena Saya Terima Mereka Kok Bisa Begitu Iya Di Tempat Saya Tinggal Itu Ada Dua Majelis Yang Yang Saya Sebutkan Gereja Mana Tidak Enak Yang Satu Tentara Yang Satu Polisi Wah Kalau Ribut Itu Tidak Berani Orang Yang Lewat Di Jalan Itu Karena Dua-Dua Punya Senjata Walaupun Mereka Tidak Pernah Saling Menembak Tetapi Ketika Mereka Bertetangga Itu Ribut Ini Sama-sama Orang Kristen Dan Kedua Suku Ini Adalah Suku Yang Mayoritas Kristen Di Indonesia Tidak Saya Sebutkannya Mereka Itu Menjadi Sandungan Bagi Saya Untuk Terima Saya Sebagai Tuhan Dan Selamat Pribadi Bukan Hanya Itu Beberapa Dari Keluarga Pendeta Anak Anak Yang Tidak Dikendalikan Dengan Baik Sehingga Melakukan Perbuatan Amoral Dan Berbagai Hal Yang Lainnya Jadi Saya Terlalu Lama Tinggal Di Tengah Tengah Orang Kristen Sampai Saya Setelah Tamat SMA Baru Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Sama Pribadi Maaf Ya Justru Karena Saya Terlalu Lama Tinggal Di Tengah Tengah Orang Kristen Membuat Saya Tidak Terima Yesus Sebagai Tuhan Juru Sama Pribadi Mengapa Karena Orang Kristen Itu Tidak Menjadi Kesaksian Buat Saya Sebelum Saya Terima Yesus Sebagai Tuhan Juru Sama Pribadi Saya Merasa Hidup Saya Jauh Lebih Bagi Mereka Untuk Apa Saya Jadi Orang Percaya Tidak Menarik Kristen Tetapi Ketika Saya Mendengarkan Tentang Yesus Yang Memberikan Pengampunan Dosa Yang Kepasti Kesaksian Hidup Yang Kekau Maka Saya Digerakkan Oleh Kuasa Kudus Terima Sya Sebagai Tuhan Juru Sama Kepubadi Jadi Saya Menjadi Orang Percaya Bukan Disebabkan Karena Kesaksian Hidup Orang Kristen Tapi Karena Saya Mendapatkan Kejumpaan Pribadi Dengan Kristus Baik Melalui Membaca Kitab Maupun Juga Bermimpi Dengan Bertemu Dengan Tuhan Yesus Secara Langsung Hasil Dari Satu Penginjilan Kira Kira Begitu Terus Bagaimana Caranya Saya Menjawab Orang Itu Harus Lahir Baru Lahir Baru Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Samad Pribadi Dengan Penuh Kesadaran Bukan Karena Faktor Mayoritas Kristen Keturunan Tapi Mengalami Perjumahan Pribadian Kristus Setelah Itu Dia Juga Harus Bertumbu Dalam Satu Komunitas Dalam Artian Dia Harus Kegereja Kegereja Bukan Sebagai Formalitas Atau Takut Aneh Kalau Tidak Kegereja Seperti Orang Kristen Tetapi Ada Kerinduan Untuk Bersekutu Berjumpa Dengan Tuhan Nah Kalaupun Ada Orang Kristen Yang Jatuh Di Dosa Saya Kira Itu Juga Tidak Boleh Dihakimi Melainkan Itu Bagian Daripada Perjalan Iman Yang Harus Dilihat Menjadi Contoh Dimana Kita Mengambil Hal Yang Positif Atau Baiknya Jadi Bukan Karena Dibaptis Dan Sebagainya Jangan Pernah Menjadi Kecewa Ketika Ada Orang Dibaptis Tetapi Kehidupannya Tidak Menjadi Saksi Dia Perlu Dibantu Makanya Perlu Yang Namanya Pelayanan Pastoral Pelayanan Pastoral Harus Dijalankan Gereja Yang Membaptis Orang Tidak Boleh Mendiamkan Harus Menolong Membuat Orang Itu Menjadi Dewasa Kan Tadi Memiliki Moral Yang Terbaik Ada Tiga Step Cari Pergi Baptis Menyatukan Dengan Anggota Tuguh Kristus Dalam Satu Komunitas Ajar Itu Didewasakan Secara Rohani Jadi Orang Harus Didewasakan Secara Rohani Dan Itu Membutuhkan Waktu Makanya Kalau Paulus Ngomong Dalam Satu Korintus Itu Setiap Aku Telah Meletakkan Dasar Dan Orang Lain Membangun Terus Di Atas Tapi Tidak Harus Memperhatikan Bagaimana Yang Membangun Karena Tidak Ada Dasar Lain Yang Dapat Diletakkan Ke Dasar Yesus Artinya Orang Terima Yesus Betul-betul Harus Karena Yesus Orang Melayani Harus Betul-betul Karena Yesus Orang Melakukan Apapun Juga Tidak Akan Pernah Berhenti Dan Dia Tidak Pernah Menyerah Terus Akan Mengerjakan Sesuatu Bila Dasarnya Yesus Bukan Yang Lain Tapi Ketika Keberimanan Kehidupan Sebagai Orang Kristen Dan Pelayanan Dalam Pelayanan Gerejawi Tidak Didasarkan Pada Kristus Maka Akan Lemah Itu Sebabnya Mungkin Dia melakukan Banyak Kesanan Pelanggaran Atau Dosa Kenapa Karena Kepentingannya Berbeda Dasarnya Berbeda Itu Sebabnya Harus Kristus Terima 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 Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Lili Pak Maaf Saya bertanya Seperti Bapak Katakan Dosa Warisan Seperti Apa Lalu Bila Anak Kecil Atau Baby Meninggal Tapi Anak Ini Berdosa Warisan Dosa Warisan Diterima Oleh Setiap Manusia Apakah Dia Baby Atau Sudah Menjadi Dewasa Tapi Yang Menarik Adalah Kalau Orang Itu Masih Baby Maka Kematian Kristus Itu Dikenakan Kepadanya Artinya Baby Tidak Penting Apakah Orang Tuanya Percaya Sesu Atau Tidak Baby Apakah Dilahirkan Karena Hasil Perzinahan Atau Tidak Tapi Bagi Baby Itu Dikenakan Pengampunan Dosa Itu Keyakinan Saya Kenapa Kematian Kristus Ditujukan Kepada Semua Orang Termasuk Untuk Baby Baby Bisa Saya Katakan Ketika Dia Meninggal Dia Memperoleh Hidup Yang Kekal Bersama Dengan Kristus Karena Kematian Kristus Dikenakan Kepadanya Dia Belum Punya Kemampuan Untuk Menolak Atau Menerima Orang Yang Tidak Terima Yesus Itu Karena Punya Kemampuan Menolak Orang Yang Menerima Yesus Itu Karena Dia Punya Kemampuan Menerima Artinya Ada Allah Yang Menggerakkan Bagaimana Orang Tidak Punya Kemampuan Kematian Kristus Diberikan Kepadanya Berlaku Badanya Mendapatkan Kemampuan Terima Kasih Terima Kasih Dokter Hanas Untuk Pencerahannya Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Tetis Himan Juntak Bertanya Lagi Pak Hanas Pak Karakter Terbaik Tentang Moral Yang Diajarkan Yesus Dan Menjadi Poin Teratas Yaitu Senantiasa Merespon Segala Suatu Sifatnya Di Driving Ke Arah Positif Menurut Pak Hanas Upaya Apa Yang Dilakukan Untuk Bisa Mencapai Poin Teratas Tadi Yaitu Senantiasa Merespon Semua Hal Menjadi Positif Ya Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Melihat Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Hidupan Kita Sebagai Pembelajaran Itu Positif Kalau Kita Cek Roma 8 28 Alat Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Itu Positif Tapi Tidak Berarti Yang disebut Dengan Merespon Positif Ini Menciptakan Masalah Buat Buat Masalah Kemudian Berkat Puji Tuhan Saya Karena Seseorang Yang Pengen Tau Akibat Daripada Mencuri Masuk Penjara Itu Dia Tidak Harus Mencuri Dulu Kemudian Masuk Penjara Dan Berkata Oh Jangan Mencuri Karena Saya Sudah Menjadi Pencuri Dan Masuk Penjara Tidak Perlu Kita Tidak Boleh Atau Tidak Perlu Menjadi Pelaku Kejahatan Ataupun Dosa Ataupun Sesuatu Yang Kurang Baik Sehingga Demi Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Positif Tidak Perlu Tuhan Berikan Hikmat Kepada Kita Sehingga Ada Hal-hal Yang Negatif Yang Tidak Baik Sesuatu Yang Kurang Terpuji Yang Tidak Perlu Kita Lakukan Yang Kita Hanya Perlu Tahu Adalah Dampaknya Atau Akibatnya Negatif Itu Sudah Cukup Jadi Tidak Perlu Terlibat Sesuatu Negatif Kemudian Berkata Puji Tuhan Saya Pernah Ada Di Sana Jadi Saya Mendapatkan Pelajaran Yang Positif Kamu Jangan Masuk Kesana Cukup Saya Kira Begitu Tapi Kalaupun Orang Itu Pernah Mengalaminya Itu Anggap Sebagai Satu Kecelakaan Yang Tidak Diharapkan Terulang Kembali Contoh Pandemi COVID-19 Ini Ya Dosen-dosen Semuanya Dulu Capek Mengajar Jauh Ada Satu tempat Kempat Yang Sekarang Nggak Perlu Lagi Karena Kondisinya Pandemi Maka Kita Bagus Juga Bukan Berarti Saya Mensyukuri Pandemi Tapi Dampak Positif Dari Pandemi Ini Apa Saya Bisa Bertemu Dengan Bapak Ibu Sekalian Kita Tidak Perlu Kumpul Di Satu Tempat Cukup Lewat Zoom Ini Kita Bisa Belajar Lebih Efektif Waktunya Juga Efisien Semuanya Efisien Karena Apa Karena Pandemi COVID-19 Ini Webinar Melalui Zoom Ini Itu Positif Coba Perhatikan Banyak Ide-ide Yang Bagus Muncul Di Tengah-tengah Pandemi COVID-19 Ada Banyak Hal Yang Positif Kita Semakin Bijaksana Dan Sebagainya Jadi Lihatlah Segala Sesuatu Kalau Rumah 8 Tuhan Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Artinya Apa Selalu Ada Harapan Untuk Melihat Hal Yang Baik Selalu Ada Keyakinan God With As Emmanuel Tuhan Bersama Dan Tidak Pernah Meninggalkan Artinya Tidak Menjadikan Dirinya Mencobai Tuhan Meragukan Kasih Dan Pertolongan Allah Itu Yang Disebut Dengan Apa Respon Positif Bukan Sekedar Menghibur Diri Atau Untuk Menutupi Kelemahan Tidak Tetapi Dia Berusaha Untuk Mengerjakan Semuanya Kalau Alkitab Katakan Apa yang Kamu Lakukan Terhadap Orang Lain Lakukan Seperti Untuk Tuhan Itu Yang disebut Dengan Respon Positif Terima Kasih Terima 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 Kasih Dokter Hanas Untuk Pencerahannya Sekarang Bagi Bapak Ibu Yang Yang Bertanya Langsung Dengan Dokter Hanas Waktu Dan Pas Persilahkan Ya Mari Pak Masih Ada Waktu Tersisa 11 Menit 11 Menit 11 Halo Ya Shalom Shalom Pak Mari Pak Pendeta Ali Ya Pelajaran hari ini Bagi saya Sangat Menarik Saya Dari Awal Berpikir Memang Goal Daripada Orang Kristen Itu Hidup Seperti Yesus Hidup Itu Bicara Tentang Nilai Maka Yesus Selalu Berkutbah Hal Kerajaan Sorga Hal Kerajaan Sorga Semua Maharta Terpendam Dan Semua Perumpamaan Yesus Berbicara Tentang Nilai Kerajaan Allah Nah Tapi Yang Jadi Permasalahan Saya Melihat Itu Juga Pergumulan Saya Sendiri Pak Sebagai Gembala Bapak Tadi Ada Menyinggung Tentang Permuritan Kenapa Orang Semakin Hari Bukan Cuma Jemaat Pendeta Gembala Kok Tidak Hidup Seperti Yesus Tidak Bisa Kita Menghakimi Apalagi Sama Hamba Tuhan Kita Bicara Moral Kita Bicara Gaya Hidup Bicara Nilai Hidup Tadi Bapak Mulai Daripada Masalahnya Materi Kalau Kita Melihat Gaya Hidup Hamba Tuhan Kadang-kadang Saya Melihat Semakin Hebat Semakin Tinggi Kalau Boleh Dikatakan Ilmunya Kayak Orang Pendekar Semakin Sakti Aduh Gaya Hidup 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 Susah Untuk Kita Bilang Bagaimana Tambah Jauh Daripada Hidup Yesus Sederhana Bank Tidak Punya Tabungan Tidak Punya Rumah Tidak Meletak Hidupnya Uang Materi Gaya Hidup Dan Semakin Menjauh Itu yang Pertama Nah Kedua Kalau Begitu Bagaimana Caranya Saya Pertama Berpikir Pak Itu Produknya Mulai Persekolah Teologi Nah Semakin Tuhan Yang Makin Serupa Kristus Hebat Khotbahnya Bagus Moralnya Ya Kadang-kadang Belum Sama Teologi Udah Hamil Duluan Macam-macam Gitu Jadi Produk Kita Sekarang Sekolah Teologi Pun Berbicara Tentang Just Like Jesus Persis Seperti Yesus Seperti Buku Dulis Mark Sulokado Itu Sepertinya Sulit Tercah Dan Yang Terakhir Kecenderungan Gereja Juga Sekarang Kebanyakan Gereja Hanya Worship Tetapi Sedikit Sekali Yang Membahas Discipleship Itu Adalah Memuridkan Menghutbah Pendeta Hebat Sepuluh Kali Kalau Tidak Pernah Dimuridkan Tidak Bisa Persis Seperti Yesus Karena Itu Bicara Tentang Memang Dimuridkan Maka Itu Saya Pikir Mungkin Kegagalan Saya Juga Sebagai Gembara Dan Kegagalan Banyak Gereja Sedikit Sekali Gereja Memuridkan Sehingga Kita Bisa Dapat Sepuluh Guru Guru Memuridkan Lagi Dapat Seratus Bayangkan Kalau Sudah Seratus Orang Kayak Yesus Saya Pertanyaan Luar Biasa Terima Kasih Pak Doktor Tuhan Berkati Terima Kasih Menarik Sekali Sharing Pertanyaannya Disorientasi Ini Memang Terjadi Dalam Kehidupan Mbak Tuhan Ada Pertanyaan Begini Pak Sudah Diberkati Dengan Mobil Terus Selanjutnya Pak Mobilnya Itu Apa Makanannya Rumput Atau Daging Ada Jenis Mobil Yang Makanannya Berbeda Kalau Rumput Itu Lain Dengan Daging Ngerti Saya Mobil Rumput Dengan Mobil Daging Namanya Semestinya Fasilitas Fasilitas Digunakan Untuk Efisiensi Bukan Untuk Gaga Gagahan Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Gereja Itu Sebenarnya Bukan Cara Jitu Untuk Mengeruk Kekayaan Orang Percaya Sehingga Jadi Pendeta Menjadi Kaya Karena Jemaatnya Yang Kaya Itu Memberkaki Justru Sebenarnya Kalaupun Kita Mendapatkan Fasilitas Yang Lebih Baik Sebagai Seorang Ambat Tuhan Itu Sebenarnya Untuk Mempermudah Untuk Memperlancar Gitu Bukan Untuk Apa Show Ini Yang Saya Sebut Disorientasi Kan Aneh Pendetanya Dengan BMW Sementara Banyak Jemaatnya Itu Mau ke Gereja Transportnya Susah Oh Yesus Berkata Pak Orang Miskin Selalu Ada Jadi Jemaat Miskin Selalu Ada Dan Memang Harus Ada Supaya Orang Kaya Datang Karena Kalau Orang Miskin Tidak Ada Orang Kaya Tidak Datang Kok Bisa Begitu Iya Karena Orang Kaya Itu Cuma Bisa Nisi Duit Nggak Bisa Ngasih Waktu Orang Miskin Itu Nggak Bisa Ngasih Duit Tapi Bisa Ngasih Waktu Jadi Kalau Ngumpulin Masa Buat Satu Kegiatan Nggak Usah Khawatir Cari Aja Orang Miskin Nanti Dan Orang Kaya Selalu Ngomong Pak Kalau Duit Saya Kasih Gak Tapi Kalau Waktu Jangan Kenapa Saya Cari Duit Kalau Orang Kaya Orang Miskin Pak Saya Mau Datang Bagaimana Kalau Dipasilitasi Dikasihkan Transport Oke Pak Dikasih makan Di gereja Oke Pak Dikasih Di gereja Oke Wow Bisa Jadi Satu Kampung Jumat Itu Kenapa Dipasilitasi Semua Benar Atau Tidak Nanti Kita Pikirkan Bersama Tapi Hemat Saya Semestinya Fasilitas Yang Ada Yang Didapat Oleh Seorang Hamba Tuhan Itu Tidak Membuat Dia Disorientasi Atau Salah Orientasi Tetapi Justru Apa Untuk Kemuliaan Hamba Tuhan Saya Juga Tidak Setuju Pak Ada Pendeta Yang Bajunya Tidak Ganti Ganti Jemaat Harus Tanggungjawab Majelis Harus Tanggungjawab Saya Juga Tidak Setuju Pendeta Sampai Mati Tidak Punya Rumah Padahal Jemaat Bisa Membelikan Atau Menyediakannya Kenapa Dengan Serius Jadi Gereja Juga Jangan Memanfaatkan Pendeta Karena Pengabdiannya Untuk Pelayanan Sehingga Madesu Jangan Gereja Punya Tanggungjawab Untuk Membuat Pendeta Punya Masa Depan Pendeta Punya Tanggungjawab Untuk Menolong Jemaat Tidak Menjadikan Pelayanan Untuk Kementingan Pribadinya Jadi Balance Saya Bicara Dengan Hati Jemaat Wajib Mensejahterakan Pendeta Atau Gembalanya Gembala Wajib Untuk Menolong Jemaat Bertumbuh Berakar Dan Berubah Dalam Kristus Kalaupun Ada Berkat Yang Didapat Bukan Untuk Poya-poya Tetapi Untuk Menjadi Efektif Bagi Kemudian STT Nah Ini Problem Dengan Mudahnya Mendirikan STT Itu STTP Seperti Jamur Di Musim Mujan Tumbuh Di Mana Mana Dengan Alasan Yang Bagus Menjangkau Jiwa-jiwa Nah Tapi Dengan STT Yang Apalagi Sekarang Terbukanya Peluang Untuk Jadi PNS Rata-rata Orang masuk STT Yang dicari Pertama Akreditasinya Apa C C C Atau B Kalau C Ini Cari Apa Akreditasnya B Makanya STT Sekarang Berlomba-lomba Jadi B Selain Itu Untuk Nilai Dan Menjaring Mahasiswa Tidak Salah Akibatnya Banyak STT Yang Bermunculan Di Mana-mana Tekanannya Lagi Bukan Pada Panggilan Apalagi Di Zaman Nawa Sudah Ada Pergeseran Yang Kuat Bahwa Sekolah Teologi Itu Tidak Harus Menjadi Pendeta Sekolah Teologi Itu Bisa Tidak Harus Menjadi Pendeta Dengan Alasannya Mas Ada Prodi Musik Ada Prodi Park Mas 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 Seling Dan Ada Prodi Prodi Lagi Maksudnya Program-program Studi Sehingga STT Produknya Tidak Strong Untuk Calling Di dalam Panggilan Melayani Pekerjaan Tuhan Coba Cek Cara Untuk Mengetahui Bahwa Betul-betul Sekolah Itu Berhasil Dalam Panggilan Berapa Banyak Gereja Yang Didirikan Saya Tidak Menyebut Ada Sekolah-sekolah Teologi Yang Dibangun Denominasi Lokal Maksud saya Dibangun Denominasi Yang Tidak Buka Lagi Prodi Kependetaan Kenapa Karena Surplus Pendeta Kok Istilah Surplus Pendeta Iya Karena Tidak Jemaat Yang Dilayani Makanya Disebut Surplus Pendeta Kok Bisa Ada Jemaat Yang Tidak Dilayani Iya Karena Pendeta Itu Datang Di Jemaat Yang Sudah Siap Menerimanya Bukan Melakukan Yang Namanya Penanaman Gereja Nah Ketika Sekolah-sekolah Teologi Yang Dibangun Itu Tidak Strong Tidak Kuat Untuk Panggilan Melakukan Penanaman Gereja Maka Pembentukan Karakter Dan Kekuatan Untuk Setia Dalam Pelayanan Pengabdian Melayan Pekerjaan Tuhan Ini Menjadi Lemah Itu Sekolah-sekolah Yang Muncul STT Dimana-mana Yang Dasarnya Bukan Kepada Church Planting Bukan Kepada Kerinduan Untuk Church Planting Bukan Berarti Church Planting Ada Segala-galanya Tidak Ada Jemaat Yang Harus Dilayani Karena Gembalanya Meninggal Atau Gembalanya Pindah Atau Sebagainya Tetapi Kalau Kita Memlanjutkan Sekolah Teologi Ini Terus Ada Tanpa Strong Untuk Church Planting Membuka Jemaat Baru Itu Berat Berat Muncullah Istilah Yang Namanya Surplus Pendeta Dara Jemaat Jadi Orang Kalau Merasa Dirinya Sudah Sarjana Teologi Dia Langsung Pengen Menjadi Gembala Di Satu Tempat Begitu Kan Atau Kalau Nggak Apa Daftar PNS Atau Kalau Nggak Apa Ambil S2 Supaya Apa Bisa Jadi Dosen STT Dimana Tumpu Seperti Jamur Berapa Persen Dari STT Itu Yang Melahirkan Gereja Baru Itu Sangat Penting Tantangan Buat Kita Baik Yang Ketiga Kecenderungan Gereja Lokal Atau Denominasi Yang Worship Ya Memang Ini Tren Yang Muncul Di Tahun 90-an Gereja Gereja Itu Salah Ada Baik Tapi Itu Tidak Lengkap Mengapa Saya katakan Demikian Ujian Penyembahan Menyenangkan Hati Tuhan Dan Menyenangkan Hati Kita Menyentuh Hati Dan Roh Kita Dipuaskan Tapi Ingat Mengasih Tuhan Itu Bukan Hanya Dengan Segenap Jiwa Mengasih Tuhan Itu Bukan Hanya Dengan Segenap Hati Tapi Juga Akal Budi Nah Itu sebabnya Pemuridan Itu perlu Tidak Ada Contoh Di Dalam PL Maupun PB Ibadah Itu Hanya Pres And Worship Tanpa Pemberitaan Firman Allah Tanpa Pembinaan Warga Gereja Karena Ini Akan Kurang Elok Akan Timbul Berbagai Pengajaran Pengajaran Yang Aneh Karena Tekannya Pres Saya Orang Yang Suka Pres Worship Tapi Juga Saya Harus Mengatakan Dengan Jujur Dari Hari Saya Pengarang Harus Ditambah Ataupun Diselingi Di Balancing Dengan Discipleship Atau Pemuridan Harus Ada Kelas-kelas Pemuridan Yang Dibuat Apakah Itu Corporate Sebulan Sekali Dari Seluruh Gerja-gerja Yang ada Kumpul Di Satu Tempat Di Zaman Sekarang Ini Sudah Enak Zoom Itu Penting Cuma Yang Anehnya Lagi Ada Masalah Lagi Kalau Kita Bicara Discipleship Ketika Orang Menjadi Pendeta Tidak Sekolah Teologi Itu Problem Apa Yang Dibuajarkan Kira-kira Sudah Dipastikan Pengalamannya Dan Dengan Dengan Ada Ada Orang Sekolah Sekolah Pelengkap Tidak Penting Gelarnya Supaya Mendapatkan Pengakuan Dari Masyarakat Itu Kelih Nanti Nuansa Pelayanannya Pakai Perasaan Nanti Nuansa Pelayanannya Pakai Pengalaman Bukan Pemahaman Dari Alkitab Ataupun Kajian Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Penting Untuk Diindahkan Sekira Begitu Terima Kasih Banyak Untuk Pendeta Ali Terima Kasih Dokter Hanas Pencerahannya Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Yang Yang Bertanya Langsung Atau Memperlasukkan Bisa Membuka Micnya Sekarang Hari Pak Mayur Agusno Terima Kasih Pak Kesempatan Tadi Pertanyaan Dari Pak Pendeta Ali Dan Dijawab Oleh Dokter Hanas Tadi Sangat Luar biasa Sangat Baik Sekali Karena Benar Memang Selama Ini Banyak Sekolah Sekolah Teologi Yang Bapak Katakan Tadi Tumbuh Seperti Jamur Saya Punya Pengalaman Melayani Di Kampung Kampung Pak Perdesaan Desa Terkencil Saya Hanya Menyampaikan Pengalaman Saya Dan Nantinya Mungkin Bapak Yang Punya Kapasitas Bisa Menyuarakan Supaya Seperti Yang Bapak Katakan Tadi Sebagai Mandat Kristus Matius Pasar 28 Tadi Lalu Kita Orang-orang Percaya Siapapun Dia Organisasi Lalu Gereja Sekalipun Bahkan Sekolah-sekolah Teologi Pada Akhirnya Nanti Memiliki Moral Karakter Seperti Kristus Artinya Begini Pak Jangan Sampai Ada Lagi Sekolah-sekolah Teologi Lalu Jebolanya Seperti Punya Gelar Abal-abal Seperti Gitu Pak Jadi Harus jelas Punya Akreditasi Dan Diakui Oleh Pemerintah Dan Dimas Kristen Sehingga Itu pun Menjadi Sebuah Kesaksian Bagi Orang-orang Percaya Gereja Sebagai Murid-murid Kristus Sehingga Tidak Ada Lagi Nanti Jebolan Jebolan Teologi Sekolah-sekolah Teologi Yang Akhirnya Nanti Gelarnya Abal-abal Lalu Tidak Terakreditasi Dan Pada Akhirnya Nanti Bisa Merugikan Kita Dan Diibaratkan Nilai Setitik Merusak Sesu Sebelahnya Artinya Dalam Hal Ini Saya Sebuah Kerinduan Bersama Supaya Nanti Pada Akhirnya Sekolah-sekolah Teologi Apapun Kalau sudah Diakui Punya Akreditasi Yang Sangat Baik Maka Akan Menjadi Kesaksian Bagi Semua Orang Sehingga Tidak Ada Lagi Sekolah Teologi Yang Abal-abal Apalagi Jebolannya Seperti Itu Pak Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Bagaimana Menurut Bapak Dan Ini Sebuah Kerinduan Karena Ada Beberapa Jemaat Yang Pernah Saya Layani Mereka Tertipu Sudah Menjual Berbagai Macam Hal Sampai Hewannya Dan Sebagainya Ternyata Pada Akhirnya Mereka Tidak Mendapatkan Seperti Yang Disampaikan Oleh Sermang Tuhan Tadi Akhirnya Hanya Dapat Gelar Hanya Mau Diakui Tapi Tidak Ada Kualitas Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima 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 STT Harus Dapat Akreditasi Dari Pemerintah Supaya Bisa Jalan Karena Yang Mengeluarkan Ijazah Sebenarnya Diakui Oleh Government Dalam hal Ini Kita Sebut Sebagai Badan Akreditasi Badan PT Bagaimana Sekolah Sekolah Yang Bermasalah Justru Yang Jadi Permasalahan Ini Sekolah Yang Sudah Terakreditasi Sebenarnya Kalau Tidak Terakreditasi Kan Bisa Keluarkan Ijazah Kira-kira Begitu Yaitu Tadi Memang Dalam Pergumulannya Kedepan Yang Sangat Serius Itu Adalah Sebaiknya Denominasi Itu Punya Sekolah Sendiri Menurut Saya Organisasi Gereja Punya Sekolah Sendiri Kenapa Organisasi Gereja Punya Sekolah Sendiri Supaya Pisi Misi Dari Organisasi Itu Bisa Di Wujudkan Melalui Sekolah Tinggi Teologi Begitu Nah Ada Gereja-gereja yang Panatiknya tinggi Kita bisa melayani Kalau dia tamat dari sini Ada gereja tertentu Itu menurut saya Dari satu suposisi Bagus juga Kenapa? Dia ingin menjaga Agar Tidak terjadi Sesuatu yang Tidak diharapkan Misalnya Standar tidak memenuhi Kualifikasi Yang diharapkan oleh Organisasi Kemudian Pengajaran Orta doktrin Yang berbeda Nah Saya kira itu Wajar-wajar saja Oke-oke saja Cuma memang Yang jadi permasalahan Sekarang itu Maaf Sebenarnya Saya juga Tidak suka Ngomong gelar Tidak suka Ngomong gelar Hanya di Indonesia ini Itu tadi Orang kalau tidak punya Degree itu Budaya atau Kulturnya Tidak diperhitungkan Sehingga Mengalami khususan Kesulitan untuk Mengerjakan tugas Tanggung jawab Nah Cuma Yang jadi permasalahan Mudahnya mendapatkan Gelar itu Mengakibatkan Seseorang itu Tidak kapabel Tidak punya kualitas Sebagaimana yang diharapkan Disertasi saya tadi Yang saya sampaikan itu Ya Itu tidak mudah Riset di Indonesia bagian timur Tengah barat itu Menyita waktu Dan juga Menyita dana Menyita energi itu Ya Tapi saya puas Karena saya Pede Dengan hal tersebut Semua gelar yang saya dapat Melalui proses yang matang Dan saya bisa mempertanggung jawabkan itu Begitu ya Saya bisa mempertanggung jawabkan itu Kalau orang tanya Tamat dari mana Saya bisa jelaskan Ada skripsinya Ada tesisnya Ada tesisnya Bisa saya jelaskan Tamat dari mana Saya bisa jelaskan Mana hasilnya Saya bisa jelaskan Semestinya kita malu Mengingatkan kepada orang lain juga Sebaiknya kamu Sekolah lah Karena Jangan Dengan gelar Kamu cari hidup Sehingga Supaya bisa Hidup lebih baik Cari gelar Artinya apa Yang penting gelarnya Tidak penting kualitasnya Itu merusak umat Merusak umat Walaupun tidak salah Ada sekolah yang membuka Kesempatan bagi jemaat Untuk bisa belajar Alkitab Tapi kembali lagi Ada tanggung jawab moral Yang harus kita penuhi Bahwa gelar yang kita raih Harus Berimbang dengan potensi Kemampuan yang kita miliki Ya Masih ada pertanyaan The last question mungkin Ibu Teti Ya ada pertanyaan Dari Bapak Chris Berapa SKS Islamologi Dalam STT S1 Ya kalau dia misalnya itu Prodinya teologi Paling juga dua SKS Tapi kalau dia program studinya Misalnya Perbandingan agama Di Indonesia lebih dikenal Dengan perbandingan agama Tapi bisa buka prodi Islamologi sebenarnya Asalkan ada tim yang solid Kalau itu bisa dibuka Dan saya senang sekali Nanti bisa Connect dengan saya Karena saya tamat dari UIN Syarifidaya itulah Untuk program Doktor yang kedua ya Tentu Akan bisa Bermanfaat ilmu-ilmu Yang kita belajar selama di UIN Untuk memperkuat Islamologi Di negeri ini Ya terima kasih Mari Ibu Teti Kita kasih kembali Ya selamat malam Panas Tadi Kedengeran gak suara saya apa? Kedengeran Iya terima kasih Mengenai hubungan antara guru dan murid Tadi ada yang menanyakan juga Apakah mungkin kemampuan murid melampaui kemampuan dari guru Saya mau cerita sedikit Suatu hari saya ditanya oleh brand manager saya Saya mengajar piano Dia katakan seperti ini Ibu Teti Apakah mungkin seorang murid bisa kemampuan skillnya lebih mahir dibanding teacher? Kata saya Iya Tapi sampai disitu belum selesai jawaban saya Iya Bila guru tidak belajar dan tidak Brill setiap hari Tidak ada exercising Ya bisa Begitu Nah bagaimana kalau di dunia yang sakral Atau dunia sekular itu kan bisa terjadi Apalagi masalah skills motorik kasar Begitu Bagaimana di kerohanian kita Apakah seorang guru atau ada pemuridan Bisa muridnya kualitas kerohaniannya akan lebih baik Dan lebih tinggi dibanding gurunya Itu yang pertama Kemudian apakah berlaku level kerohanian juga bagi setiap orang Dan bagaimana itu kalau misalkan Murid lebih tinggi tingkat kerohaniannya dibanding pendetanya Atau gembalanya Begitu Lalu bagaimana dengan Yesus yang dikatakan sebagai guru agung Yang menjadi person, menjadi pola, menjadi model bagi umatnya Atau bagi kita menjadi seorang Kristen Begitu Pak Bisa ditangkap nggak Pak maksud saya Saya jawab langsung ya Terima kasih Ya terima kasih Murid tidak akan bisa lebih besar dari gurunya dalam konteks Yesus adalah sang guru Murid-murid adalah murid biasa ataupun orang percaya Tidak akan pernah bisa sama Kenapa? Karena spiritualnya Yesus itu ada pada posisi sebagai Sang ilahi atau Tuhan Sang superior ya Bukan kita sebagai ciptaan yang berdosa Yesus tidak berdosa Nah kalau dalam konteks itu pasti Seorang murid tidak akan bisa lebih besar daripada gurunya Dalam hal ini siapa? Sang guru itu adalah Yesus Nah tapi kalau Ibu ngomong tadi terkait dengan kedewasan rohani ya Bagaimana? Mungkin nggak kira-kira ada jemaat yang lebih rohani Tingkat kedewasannya dibanding dengan pendeta ya Maka saya menjawab begini Kedewasan rohani itu kan sebenarnya tidak bisa diukur Dalam artian Kalau mau dilihat dari segi perilaku ya Karena perilaku itu kan standarnya banyak Perilaku di rumah, perilaku di kantor, perilaku di masyarakat Perilaku dalam pelayanan Begitu kan? Tapi kalau untuk hal-hal tertentu Misalnya Ada jemaat yang lebih sabar dibanding pendetanya Nah itu bisa diukur Salah satunya Jadi itemnya banyak tuh Bu ya Banyak itemnya Banyak Nggak bisa satu case dijadikan general Nah kalau dia pendeta Kalau dia melayani jemaat kan Kalau melayani jemaat itu kan sudah jelas Bahwa dia memberikan hidupnya Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan kan Nggak ada yang lain Dia kerjakan apalagi Kalau dia pendeta pulau Nah dijamin Dalam hal ini Kalau dilihat Kedewasan rohani itu Pada pengabdian Pasti pendetanya dong Karena apa? Dia melayani sepenuh waktu kan Semasa jemaat kan Dia datang hanya untuk Apa beribadah dan dilayani Itu salah satu contoh ya Jadi kita harus melihat Case per case Nggak bisa dipukur rata Kenapa saya katakan demikian? Karena terlalu banyak Identifikasi yang disebut dengan Kedewasan itu bukan cuma satu Bukan cuma satu ya Misalnya dalam kesetiaan Dalam pengorbanan Di dalam kesabaran Mari ngecek lah Bahasa Kristen itu kan buah roh ya Terima kasih Terima kasih ya Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita akhiri Karena sudah lewat Terima kasih untuk malam ini Satu pertemuan yang luar biasa Next kita akan ketemu di hari Rabu ya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Kenapa kita rapel? Karena kita tahu bahwa Christmas sedang berlangsung ya Itu sebabnya kita sambung di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Biasanya kan cuma Rabu, Jumat, Minggu Tapi next week Next week ya Next week kita sudah mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Terakhir ya Baik Mari kita akhiri Terima kasih untuk semua pertemanan persahabatan yang luar biasa pada malam ini Di dalam doa Bapak bersyukur untuk anugerah dan kebaikanmu Terima kasih untuk teman-teman sahabat yang luar biasa Yang bisa bersama-sama join di dalam webinar Pada malam ini secara khusus terkait dengan Kristus Sang Guru Kami melihat penampilan yang luar biasa Yang ditampilkan oleh Yesus Kristus sendiri Dalam Matius 5-7 Tentang guru terkait dengan moral Dan kami berdoa Agar apa yang sudah kami pelajari bersama malam ini Terpatri dalam hati kami Dan tolong untuk bisa kami mengerjakan Melakukan bagi hormat kemuliaan namamu Bapak berdoa Dilindungi kami, diprotek dan kuasa darahmu Di tengah pandemi COVID-19 ini Diberkati kami dalam kesehatan Di tengah-tengah kami Pekerjaan kami Keluarga kami Dan kehidupan rohani kami Semakin bertubuh berakadar dan berberan Kristus Tuhan Apapun yang menjadi kesusahan Kesulitan daripada setiap anakmu Tuhan tolong Engkau baik dan luar biasa bagi mereka Puji syukur bagimu Tuhan Pertemukan kami kembali Tuhan Di hari Rabu Kamis, Jumat, dan Sabtu Untuk paket Webinar ini Sehingga webinar Kristologi 10 Dimensi ini Bisa diselesaikan dengan baik Puji sumpah hormat bagimu ya Tuhan Kami mengakhiri webinar ini Pada malam ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin 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 Amin